Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Jangan mengada-ada. Presiden juga meminta supaya para menteri dan para penasihat khusus Presiden selalu memikirkan asyik rakyat, orientasi kerja adalah untuk rakyat. Tidak pernah sepanjang sejarah Republik, Kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Setelah 6 bulan, bulan Marta tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Tidak, tidak, tidak. Evaluasi tidak begitu. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, genap sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengucap sumpah jabatan. Sepanjang akhir pekan kemarin, Kabinet merah putih digembleng di Akademi Militer. Alasannya untuk menciptakan soliditas dan kepemimpinan yang egaliter. Bukan cuma kaum pekerja yang punya masa uji coba kinerja. Ternyata, menteri pun juga punya. Kabinet merah putih berisi ratusan anggota akan dievaluasi dan siap diganti 6 bulan ke depan. Apa, bagaimana, dan seperti apa pengaruhnya untuk rakyat. Saya Aiman Ucaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang narasumber ke panggung Rakyat Bersuara. Saya akan mengucapkan selamat datang Ketua Umum Lingkar Nusantara, Lisan, Hendarsam Marantoko. Bung Hendarsam, maaf malam. Langsung, Mung Hendarsam. Apa kabar? Silahkan. Hormat lagi. Kantongnya kurang banyak tapi masih. Kemudian, Pakar Hukum Tata Negara, Bung Refli Harun. Saya berikan tangan. Selalu dengan topinya. Biar kelihatan? Oh, enggak lah. Masih muda lah. Silahkan, Bung Refli. Selanjutnya, hadir pula panel barus Bendahara Umum DPP Partai, eh bukan Partai, Projo. Projo, Pro Jokowi. Dikit dong, dikit dong. Karena lagi rame nih. Projo mau bikin partai jadinya. Enggak Pak Jokowi bilang kalau waktu habis makan soto itu di Solo. Eh di Jogja Solo, saya lupa. Solo. Solo ya, oke. Projo gimana Pak kalau bikin partai ya, terserah saja. Nah sekarang ada Bendahara Umum Projo. Jawabannya apa? Ya, gara-gara makan soto kemudian di doorstop sama wartawan. Ada kalimat seperti itu dari Pak Jokowi. Kemudian berita ini bergulir. Oke. Tapi, perlu saya sampaikan bahwa memang agenda Kongres adalah salah satu agenda yang akan kita lakukan. Dan secara jadwal insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun ini, di bulan Desember. Dan memang salah satu isu yang cukup strategis dan akan dibahas adalah terkait transformasi Projo ke depan. Projo, oke. Projo apakah Ormas? Beneran Ormas dong? Ormas. Apakah Projo Ormas atau jadi partai politik? Iya. Nanti dibahas ya? Iya. Jadi transformasinya seperti apa, seperti apa yang dibahas di Kongres saja. Yang jelas kalau Pak Jokowi udah bilang terserah, berarti udah dapet restu. Itu ya. Itu asumsinya Aiman saja. Kan kalau enggak bilang jangan, gitu kan. Kalau terserah berarti asumsinya boleh dong dibilang udah dapet restu, gitu ya. Bagaimana kehendak rakyat saja. Oke. Kita berikut temut tangan untuk Bung Panel Barus. Selanjutnya saya panggilkan, kalau masih belum hadir nanti saya panggilkan Bung Rai Rangkuti, yang masih dalam perjalanan. Dan Bung Igor Dirgantara, pengamat politik. Selamat malam, Bung Igor. Selamat malam. Siap. Selamat malam. Dan juga pengamat politik dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Bung Ubeidilah Badrun. Waduh. Bung Ubeid, luar biasa. Iya. Empat menteri dan wakil menteri dari kampusnya. Baik. Dan last but not least, ada di hadapan saya. Kalau biasanya pejabat yang di atas sekarang pejabat di bawah bersama rakyat. Dia adalah Wamen Bung Immanuel Ebenezer. Agak beda Bung Noel sekarang, ada pinnya, ada brosnya, pin. Terima kasih, Bung Noel. Terima kasih, Aiman. Ini artinya kabinet merah putih sekarang merakyat, karena duduknya lebih sama dengan rakyat. Ya, semoga ini bukan simbolis ya, tapi ini harus sebagai bentuk praktek dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Menteri atau pejabat itu harus dekat dengan rakyat. Tidak boleh dengan omon-omon. Jadi kita harus mampu menerjemahkan apa itu keinginan Pak Prabowo. Bangsa ini kekurangan para patriotik. Kita membutuhkan patriotik-patriotik yang memahami problem-problem hari ini yang menjadi kendala rakyat. Kayak kemarin ada problem buru di Solo, di Seritek, khususnya ada sekian puluh ribu terancam PHK karena akan adanya pilot, ada keputusan pilot di PT Seritek. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, Pak Prabowo langsung gercep ya, gerak cepat. Saya memerintahkan empat menteri, menteri keuangan, BUMN, dan juga menteri ekonomi, dan juga menteri tenaga kerja untuk langsung mencari sebuah solusi agar tidak ada inama PHK. Kemudian saya diutus untuk datang ke Seritek Solo. Alhamdulillah, ribuan buru menyambut antusias dengan tangis yang luar biasa. Mereka merasakan ada yang namanya kehadiran negara. Atas perintah Pak Prabowo, saya menyampaikan, jangan sampai satupun buru Seritek ini harus di PHK. Lebih baik saya yang dicopot dari kabinet daripada saya harus melihat ribuan buru di PHK. Itu yang disampaikan oleh Bang Wamen tuh. Lebih baik saya yang harus copot dari kabinet ketimbang saya melihat ribuan buru yang harus lay off. Ini disini, saya menyampaikan ini disini. Oke, luar biasa. Kita berikan teman-teman ini luar biasa loh. Dan kehadiran Bang Wamen disini memang luar biasa. Walaupun ini tetap mau dipanel, ini kan luar biasa. Biasanya kalau di penjabat, janganlah, saya one on one aja gitu ya. Enggak. Gini, prinsip saya lebih baik saya kehilangan jabatan, asal jangan saya kehilangan keberpihakan dan karakter saya. Itu. Luar biasa. Jadi yang diperjuangkan nilai ya. Nilai, oke. Baik. Oke. Apa yang kemudian, saya ingin satu pertanyaan aja Bang Wamen. Apa yang kemudian paling berkesan, kemarin kita perlu lihatnya sama-sama di Akmil ya, Magelang. Apa sih yang paling berkesan yang ada di benak Bang Noel, Bang Wamen, dari, berapa kemarin, 4 hari kemarin di Akmil Magelang? Banyak hal yang nggak pernah kita rasakan ya. Pertama, hal yang luar biasa itu, ini penyakit aktivis. Tidak bisa bangun pagi. Dan kita lihat Pak Prabowo, kita dalam random acara itu, kita disuruh hadir jam 4. Ternyata Pak Prabowo lebih dulu hadirnya. Kita malu sekali tuh. Artinya, kita lihat bahwa Pak Prabowo ini sosok yang punya komitmen dalam menjaga republik ini. Kedua, kita lihat Pak Prabowo, nasionalismenya luar biasa. Selama ini, opini kan selalu menganggap bahwa Pak Prabowo ini soroknya galak apa. Ternyata, sangat humoris. Banyak kita ketawa-tawa di sana. Banyak ketawa-tawa. Selain ada... Apa contohnya? Apa yang paling terkesan? Humor apa misalnya? Kayak gini. Nah, ini kalian nih aktivis-aktivis. Ada Budima, ada saya, ada Jabo, ada semualah. Kawan-kawan saya semua di situ. Kalian sekarang harus jalan baris-baris. Ada Budi Ari tuh, Ketua Projo. Ini orang-orang yang nggak pernah terlatih untuk... Baris-baris? Baris-baris gitu. Jalan kiri kita... Nggak ada videonya sih, penasaran. Kita melihat videonya Bang Noel, Bang Budi Ari ya. Ya, ada yang ada videonya. Jangan-jangan salah. Yang... Ya, hormat doang. Ya, hormat doang. Geraja berhormat. Iya. Terus kemudian, pas baris-baris itu... Apa salah semua? Jadi nggak dikeluarin videonya nih? Banyak yang salah. Tapi kita dilatih ya. Karena akhirnya, ya... Mulai lebih disipin lah ya. Tahu jalan yang benar itu. Yang lebih... Dan baris-barisnya disaksikan lagi Pak Prabowo? Gue nggak menyaksikan lagi. Pak Prabonya ikut gitu loh. Kalau Pak Prabowo kan dia emang terlatih alumni akmil ya kan? Ya. Yang membuat saya gelisah dan takut itu waktu itu. Waktu pacaranya sebelah saya kan Pak Prabowo presiden. Aduh presiden saya disini. Luar biasa. Eh pas baris-barisnya Pak Prabowo ini di belakang saya. Waduh gimana nih presiden saya di belakang saya. Udah suaranya menggema. Kiri. Kiri. Waduh kiri saya ini. Kiri mana nih? Mau lari bawaannya kan? Waduh saya lari juga. Mau pingsan. Cepat-cepat pingsan lah ini. Bicara ini. Saya ada Pak Presiden. Pak Presiden depan saya lah. Dia tetap nggak mau deh. Kok jalan lah ya? Terpaksa kita tetap jalan terus aja. Kita lihat kawan-kawan kita jalannya sembarangan gitu. Di sisain Pak Prabowo tetap dengan gaya dan gagahnya itu kan. Pak Prabowo kan memang tipikal gagah gitu ya. Ya kayak kita gini aktivis akhirnya malu juga. Pak Prabowo saat jalan gitu. Fisiknya bagus. Kita yang kesannya muda malah letoy-letoy. Apalagi ketua umum Projo tuh. Jalan ini menu-menu tuh. Kayak saya, gabur, banyak. Tapi kebersamaan soliditas dirasakan betul di sana. Dan terbangun. Dan terbangun. Dan terbangun. Dan terbangun. Kita ketika melihat Pak Prabowo menyampaikan arahannya. Itu seperti memberi sebuah nutrisi semangat. Agar para pembantunya ini Kabinet Merah Putih ini cepatlah bekerja. Jangan melakukan hal yang tercelak. Korupsi dan sebagainya. Makanya dia sampaikan. Saya marah sekali. Bangsa ini merdeka tapi saya melihat masih ada kemiskinan di mana-mana. Makanya ketika beliau mendengar pilot street tech. Dia langsung hatinya tuh langsung. Aduh saya gak nyaman. Langsung perintahkan wamennya juga? Langsung. Oh bentuknya apa? Ditelepon sama apa? Ya pertama pasti dipanggil ya. Menteri-menterinya. Dia kan sangat strukturalis sekali. Dipanggil menteri-menterinya. Kemudian. Soal street techs nih ya? Iya. Langsung. Pak Prabowo. Ya apa ya. Artinya. Yang dipikirkan bukan soal perusahaannya. Tapi bagaimana nasib buru yang puluhan ribu itu. Yang ada di benak kotaknya cuman buru. Buru bagaimana rakyat saya. Saya bicara tentang melawan kemiskinan. Tapi ada dua hari ke pemerintahan saya. Kemudian ada puluhan ribu yang terancam. Akan di PHK. Dan dia gelisah. Ini belum pernah diungkapkan loh sebelum ini. Dan ini benar. Dan ini saya tidak bohong. Saya malu sekali ketika menyampaikan kepada publik. Di acara rakyat berbicara ini. Karena ini kan ditonton oleh jutaan rakyat. Saya tidak mau menyampaikan kebohongan. Dan itu bahaya sekali untuk sayanya. Oke. Kita berikan mutang untuk Bung Noel. Wamenaka. Ini luar biasa. Tadi ada sedikit beberapa yang kemudian tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Sekarang diungkapkan. Terima kasih. Bang Wamen. Nanti kita akan beri selanjutnya. Bung Aiman. Tetap sama. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya satu. Pinnya saja beda. Baik. Kita saksikan dulu informasi berikut ini. Pemirsa. Genap sepekan, Presiden Prabowo Supianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memimpin negeri. Usai menggelar sidang Perdana Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo memboyong Kabinet Merah Putih mengikuti retrit di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tujuannya membangun soliditas di pemerintah yang terlalu banyak seminar, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Presiden juga meminta supaya para menteri dan para penasihat khusus Presiden selalu memikirkan nasihat rakyat, orientasi kerja adalah untuk rakyat. Tidak pernah sebanyak sejarah Republik, Kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengevaluasi para pembantunya di Kabinet Merah Putih dalam 6 bulan ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus adikandung Presiden Prabowo, Hasim Joyohadi Kusumo. Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Mart tahun depan, April tahun depan, setiap Menteri dan Wakil Menteri akan dievaluasi. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis ada fakta integritas terkait evaluasi Menteri dalam 6 bulan pertama. Prasetyo menerangkan Presiden Prabowo akan rutin mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri. Oh tidak, tidak, tidak. Evaluasi tidak begitu. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi, setiap saat akan dievaluasi. Jadi tidak ada patokan sekian bulan, sekian bulan. Men-Sesnek juga meminta kepada rakyat untuk memberi kesempatan bagi Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras membuktikan hasil nyata. Kalau tadi kita sudah menengarkan dari apa yang disampaikan di Akmil Magelang terkait dengan Kabinet Merah Putih, sekarang saya ingin menengarkan sisi yang berbeda mungkin. Bung Ubet, punya catatan? Ya, saya kira upaya itu upaya yang baik ya, standar gitu. Upaya apa nih maksudnya? Upaya untuk mengumpulkan Kabinet Merah Putih. Oh yang di Akmil Magelang, retret kemarin ya. Saya kira, tapi persoalan kita tuh bukan di soliditas sebetulnya. Problem kita itu pada persoalan integritas misalnya. Persoalan miskinnya teladan di lapisan elit, kemudian korupsi yang berjalela, kemudian demokrasi yang memburuk, pelanggaran HAM yang indeksnya hanya 3,2 dan seterusnya, yang dampaknya keekonomi. Jadi, bagi saya, apa yang dilakukan oleh Prabowo, ya mungkin saya sebut sebagai langkah standar yang baik begitu, tetapi tidak cukup untuk menjawab problem bangsa yang sedemikian luar biasa. Ya, problem ya, baik problem yang menyangkut persoalan. Bukankah itu semua, it's a good start gitu loh, kebersamaan, soliditas, modal untuk apa yang kemudian dicapai, apa yang tadi disampaikan oleh Bung Ubet? Ya, tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Karena problem kita terlalu besar. Misalnya, apakah cukup dengan, untuk memberantas korupsi yang indeksnya 34? Ini kan indeks terburuk sepanjang sejarah. Selama 10 tahun, indeks korupsi kita 34. Jadi, sebenarnya ngapain aja teman-teman aktif 98 di pemerintahan sebelumnya itu. Itu pertanyaan saya. Karena indeksnya buruk, itu tidak bisa dibantah. 34 skornya. Kemudian persoalan hak asasi manusia, indeksnya hanya 3,2. Itu, itu tidak bisa dibantah juga. Kemudian indeks kebebasan sipil kita, skornya hanya 5,2 misalnya. Itu juga tidak bisa dibantah. Jadi, artinya ada problem-problem yang serius, yang kalau ini tidak dibenahi, dampaknya ke ekonomi juga. Investor asing malas investasi di negara yang korupsinya merajalela. Investor asing tidak mau investasi di negara yang pelanggaran HAM-nya masih tidak bisa diselesaikan, misalnya. Termasuk, misalnya, mereka tidak mau investasi di negara yang demokrasinya buruk. Jadi, saya kira... Mereka tidak mau investasi di negara yang demokrasinya buruk. Demokrasi itu penting untuk investasi. Sangat penting. Anda punya data soal itu? Ada. Saya kira kalau kita lihat misalnya data-data demokrasi di beberapa negara ya, misalnya. Misalnya kita kasih contoh. Amerika. Oke. Kemudian beberapa negara Eropa, Inggris, Perancis, dan lain-lain itu ada korelasi yang sangat signifikan antara demokrasi yang tumbuh sehat dengan ekonomi yang tumbuh. Tapi orang selalu membandingkannya, Tiongkok, China, dia bisa berkembang pesat tanpa demokrasi yang baik. Oh, itu kita bisa pahami. Karena ideologinya berbeda. Kan ada buku yang judulnya Kapitalisme Vitor Demokrasi. Itu representasinya adalah Tiongkok. Nah, Tiongkok faktornya waktu itu adalah negara paling korup di dunia. Paling korupsi sedunia pada waktu itu sebelum peristiwa Tiananmen ya. Ketika peristiwa Tiananmen, kemudian terjadi perubahan politik. Setelah itu lalu kemudian hukuman mati berlaku untuk para koruptor. Ini kan juga hukuman mati berlaku loh di Tiongkok untuk para koruptor. Pertanyaan saya, apakah Indonesia akan mampu memberikan hukuman mati untuk para koruptor? Karena sedemikian para korupsinya. Nah, ini kan PR juga ya saya kira yang apakah akan bisa dijawab oleh pemerintahan ini. Dalam soal korupsi misalnya. Dalam soal ekonomi saya kira PRnya masih banyak. Menyangkut soal apa. Misalnya jawaban untuk anak-anak generasi Z sekarang. Gen Z ini, ini kan nganggur 9,8 juta generasi Z nganggur. Betul, ada wamen akar kan sini? Iya, ini saya kira PR besar nih buat wamen. Ini data resmi dari BPS. Ada 9,89 juta generasi Z nganggur. Padahal tahun 2020 ketika Presiden Jokowi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja berjanji dia. Jika Undang-Undang Cipta Kerja ini saya sahkan, dia keluarkan dengan perpu waktu itu, maka akan tercipta jutaan lapangan kerja. Tapi setelah 4 tahun justru Gen Z nganggur 9,8 juta. Jadi ini persoalan serius saya kira. Bayangkan kalau ini anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini baru lulus, kemudian dia kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jadi ada persoalan yang sangat real yang dihadapi. Ini soal ekonomi. Belum bicara soal yang di PHK. Ya bersyukur misalnya Bung Noel datang ke Selitek untuk melambatkan buruh. Tapi kan sudah banyak buruh juga yang sudah di PHK. Bahkan saya menemukan data angka bunuh diri kita naik gara-gara di PHK. Gara-gara persoalan ekonomi. Coba dicek datanya. Sekitar 0,3 persen itu naik gitu, kurang lebih ya. Jadi angka itu menunjukkan bahwa problem kita di sektor ekonomi sangat serius. Problem kita di masalah korupsi sangat serius. Problem kita di sektor demokrasi sangat serius. Termasuk soal hak asasi manusia. Ini kan sangat serius. Bagaimana kemudian baru satu pekan, siapa namanya? Prof. Yusril, Menteri Menko Polkam dan HAM. Hukum dan HAM. Beliau mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi berat pada tahun 1998. Itu pernyataan sangat keliru. Pernyataan itu bertentangan dengan keputusan dari Komnas HAM. Pernyataan itu juga bertentangan dengan keputusan Presiden pada Januari 2023. Yang mengatakan ada 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Di antaranya adalah kerusuan Mei. Penghilangan paksa orang. Penghilangan orang tahun 1998. Kemudian termasuk juga kasus talangsari dan lain-lain. Jadi kalau perusuan Mei itu dianggap bukan pelanggaran HAM berat. Prof. Yusril saya kira keliru besar. Dan ini baru satu pekan sudah bikin masalah. Jadi kalau kita buat indikator. Apakah dalam satu pekan ini suasana kabinetnya sehat? Saya mau katakan belum sehat. Karena di antara sehatnya kabinet itu, narasi-narasi yang diproduksi oleh kabinet itu narasi yang konstruktif. Tapi yang terjadi justru melahirkan polemik-polemik. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Yusril Iza Mahindra, termasuk juga Menteri Desa. Sampai situ dulu. Ada yang mau komentar soal ini? Atau Bang Wamen? Terkait dengan tadi PHK. Bahkan tadi sebutkan bunuh diri meningkat terkait dengan itu. Ada yang mau disampaikan? Boleh? Silahkan. Bung Hendarsan. Terima kasih. Jadi memang masukan-masukan dari teman-teman semua, dari akademisi, dari teman-teman yang memang mencoba untuk mengambil positioning yang, apa namanya itu, untuk melakukan check and balance ini penting sekali. Berseberangan lah kita sebut. Ya, berseberangan lah bahasa gampangnya gitu loh ya. Cuman saya melihatnya begini. Untuk konteks apa yang dikatakan oleh Pak Yusril, ya saya tidak dalam kompetensi untuk menjawab itu. Karena kan dari awal Pak Prabowo itu juga sudah memberikan pembekalan di Hambalang pada saat itu, bahwa salah satu, apa namanya itu, salah satu pembekalannya itu adalah tentang masalah komunikasi publik. Yang itu penting bagi para menteri-menteri dan para wakil menteri yang... Maksudnya Pak, harus bisa berkomunikasi publik? Ya, setidak-tidaknya paling tidak, setidak-tidaknya mungkin yang disampaikan benar, jangan sampai dipelintirkan seperti itu, bisa jadi seperti itu. Saya tidak dalam posisi untuk menyatakan seperti itu. Tapi saya melihat bahwa di setiap pemerintahan, setiap rezim pemerintahan yang ada itu, tentunya ada pola dan style yang akan berubah. Akan berubahnya itu seperti apa. Saya mengambilnya secara makro saja, bahwa walaupun sistem kita ini adalah mengandung sistem presidensial, yang tidak ada dalam tanda kutip, tidak ada oposisi, tapi dalam prakteknya kan tidak seperti itu. Dimana dalam sistem presidensial itu bahwa yang beroposisi itu adalah parlemen. Tapi dalam prakteknya tidak seperti itu kan Mas? Dalam prakteknya tidak seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam fase pemerintahan Pak Prabowo pada saat ini, dimana Pak Prabowo berusaha untuk merangkul seluruh kalangan, termasuk para partai-partai politik ini, ya memang ada suara-suara sumbang yang disampaikan, ini ditarik semua siapa yang akan melakukan kritik terhadap pemerintahan beliau ini ke depan. Nah, peran dari Mas Ubaib, dari Bang Refli, dan juga jangan salah, peran dari kami-kami ini juga, ini patut untuk diperhitungkan. Bahwa tidak semua apa yang, quote on quote, apa yang disampaikan oleh para pembantu-pembantu presiden ini, ini harus kita bersihin semua gitu loh. Harus kita... Maksudnya Anda akan bersikap kritis juga? Ya, seperti itu kurang lebih. Karena kalau nggak itu, nggak akan ada check and balance-nya juga. Jadi akan saya melihat, akan ada pergeseran style dan pola ini ke depannya. Tadi kalau disampaikan berarti Pak Yusril itu ada kemungkinan salah persepsi penerimaan, maksudnya begitu? Nggak, dalam kompetensi itu saya ngomongin itu ya, karena Prof Yusril yang lebih tahu ya untuk masalah itu. Dan dia juga sudah klarifikasi. Nanti sekali ngomong kayak gitu, nanti disangkanya saya bela-bela dia lagi kan gitu kan, bela-bela beliau. Tapi ini kan saya ambil contoh yang paling dekat aja sebenarnya. Dimana salah satu kader Gerindra, yang merupakan notabene adalah ponakan Pak Prabowo, dalam konteks peristiwa di, apa namanya, Ipda Soik di NTT. Ini ponakan Pak Prabowo, masuk di dalam kesenayan, tapi beliau menyuarakan dan berusaha mengkoreksi kepolisian. Ini maksud saya, itulah yang sebenarnya gejala-gejala ke depan yang harus kita teladani ya, harus kita style itu harus berubah. Nggak bisa kita itu hitam dan putih saja. Jadi setiap check and balance itu sifatnya kontekstual. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Sarah ya, Rahayu Saraswati pada saat ini, beliau mengkritik pemerintah loh. Kalau kita bicara masalah itu, kritik pemerintah oknumnya, ya kan? Nah, itulah fungsinya, bahwa kekuasaan itu, ketika dipegang oleh seseorang, tinggal nawaitunya itu apa? Jadi kalau semuanya nanti menjadi, apa namanya itu, menjadi yes man, ya kan? asal Bapak senang, ya ini nggak akan berjalan. Saya juga nggak mau hal tersebut. Saya yakin teman-teman... Anda menjamin bahwa itu tidak akan terjadi walaupun ada di kubu pemerintah misalnya gitu? Ya, kalau saya pribadi seperti itu. Dan saya yakin juga, Bung Noel akan seperti itu juga. Saya belum tentu di konteks-konteks tertentu, saya akan toel Bung Noel juga kan? Nggak ada salahnya. Baik itu nanti kita secara internal, atau dalam itu sebagainya. Itu proses kita. Karena kalau nggak itu siapa yang mau jagain presiden kita dan WAPRES kita? Kalau ini melenceng kemana-mana, kita harus jagain ini kepala negara kita, harus kita jagain. Benar katakan benar, salah katakan salah. Salah katakan segitu. Tinggal caranya saja mungkin. Seperti itu. Jadi saya melihat, mudah-mudahan polanya ini akan berubah. Pola-pola dan style komunikasi publik kita, dialektika kita dalam check and balance itu akan berubah lah nanti. Kita lihat seperti apa ke depan. Pertanyaan juga, apakah sudah bisa bekerja sekarang? Karena ada banyak komentar yang berubah. Itu menjadi pertanyaan. Isu hangat kadang bikin penat, tapi jangan lupa secangkir kopi, kita bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa kita minum kopi ini untuk menemani kebersamaan kita di Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali. Selanjutnya, top-top sama kami di Rakyat Bersuara. Isu hangat yang diperbincangkan publik seringkali menimbulkan berbagai polomi. Kita kupas tuntas secara tajam bersama para nanosumber dan pakar terbaik sambil menikmati secangkir kopi nikmat yang mengandung 80 kalori dan 5 gram gula. Luwak White Coffee Tentunya aman untuk lambung dan cocok untuk diet. Saksikan program Rakyat Bersuara setiap hari Selasa bersama saya Ayman Wicaksono hanya di iNews. Acara ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Bersuara, tadi sudah kita mendengarkan sedikit ada perbincangan, ada perdebatan juga. Saya sekarang memberikan kepada Bung Refli Harun. Bung Refli, Anda sepertinya gatel untuk menyampaikan sesuatu dari apa yang menjadi perdebatan kita. Silahkan. Saya tidak gatel untuk menyampaikan sesuatu tapi karena disuruh ngomong harus ngomong. Tadi saya lihat selalu katangannya kakinya sudah pemanasan. Jadi kawan-kawan semua ya makasih undangannya Ayman. Jadi kalau kita melihat sebuah pemerintahan yang baru itu sama saja dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kita bisa melihatnya dalam perspektif katakanlah positif perspektif negatif perspektif pesimis perspektif optimis. Itu soal pendekatan saja. Tetapi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa pemerintah ini berhasil atau baru 10 hari. Ya kan? Jadi apa yang kita katakan itu hanya prediksi saja prediktif dari cara kita memandang cara pijak kita. Sebagai contoh misalnya ketika orang mengatakan soal kabinet gemoy yang lebih dari 100 menteri dan wakil menteri kan ada yang mengatakan wah ini justru baik mewakili keragaman Indonesia kan begitu. Tapi pandangan yang pesimis mengatakan gimana kita ini? Harusnya kan Prabowo jauh lebih efektif dan efisien. Dia sudah punya pengalaman yang jauh lebih cukup untuk membuat kabinet yang langsung lari yang langsung efektif efisien dengan jumlah yang terbatas. Saya mencatat misalnya dari Oxford List ya ada 171 negara itu Indonesia itu yang paling besar kabinetnya. Kalau kita letakkan Dari 100 berapa? 171 negara. Kalau kita letakkan 100 ini sudah paling besar Amerika tahun 2021 itu ternyata cuma 14 China kalau tidak salah 26 atau 20-an India juga tidak sampai 30 jadi karena saya sebutkan tiga negara ini karena negara ini negara yang jumlah penduduknya di atas Indonesia ya kita kan dari sisi jumlah penduduk nomor 4 di dunia mereka tidak banyak-banyak juga even China misalnya orang mengatakan wah itu kan tergantung sistem negaranya kita lihat China negara kesatuan ya kan one party system India negara federal memang tapi dengan sistem pemerintahan parlementer yang biasanya suka bagi-bagi kursi Amerika Serikat federal dengan sistem pemerintahan presidensial jadi saya ingin mengatakan bahwa jumlah itu tidak bergantung pada sistem pemerintahan dan kemudian juga bentuk negaranya nah karena itu saya melihat saya ingin mengatakan secara netral saja pemerintahan Prabowo ini saya tidak ingin memuji karena belum ada buktinya tapi saya juga tidak ingin mengkritik keras karena belum ada yang bisa dievaluasi itu satu untuk Prabowo walaupun kalau misalnya kita sekedar mau mengadakan evaluasi 10 hari ya ada juga ada soal pengangkatan Mayor Teddy ada soal terplesetnya Yusril ada penggunaan fasilitas publik yang klir oleh Yandri Susanto baru ketemu malamnya eh besoknya dia bikin blunder kan ada sebuah visi yang berangkali jauh dari pemerintahan Prabowo sendiri seperti yang dikatakan Natalius Pigai minta 20 triliun saya kira Pak Prabowo tidak juga kebayang begitu ya kemudian hari ini kita debat mengenai evaluasi hasim yang mengatakan mendengar sendiri itu akan dievaluasi per 6 bulan tapi kemudian Menteri Sekretaris Negara membantah itu ya kan tetapi hal-hal seperti itu tidak bisa kita lihat sebagai sebuah disaster sebuah bencana ya biasalah ada komunikasi yang buruk dan lain sebagainya tapi sekali lagi kalau misalnya untuk Presiden Jokowi final judgmentnya karena sudah 10 tahun selesai suka atau tidak suka ya itulah saya mengatakan soal misalnya indikator ekonomi yang semua 10 tahun tidak mencapai target dan lain sebagainya karena itu sesuatu yang sudah terjadi tapi untuk Prabowo saya kira kita tidak bisa langsung tapi kalau seandainya saya ditantang untuk berpikir kritis maka silahkan Aiman tanya dulu kan begitu saya ingin bertanya begini 6 bulan waktu yang cukup untuk menilai dan itu memang menjadi patokan kalau 6 bulan Bang Wamen misalnya tidak berbuat sesuatu yang signifikan maka harus siap dicopot kan ada positif disitu yang terpacu ketimbang misalnya tidak ada batas waktu kalau harian kan ya oke tapi hal yang tidak bisa diukur oke kalau kami saya dan beberapa orang itu memberikan waktu 100 hari 3 bulan 3 setengah bulan tanggal 29 Januari nanti kita akan bikin evaluasi menteri-menteri ini dan kita secara kita siapa maksud ini ya kita itu kelompok-kelompok kita oh Bank Resilien kawan-kawan iya gak mungkin saya dan Aiman saya pikir Pak Prabowo bikin 3 bulan misalnya nanti enggak kita dari civil society tepatnya oh udah niat nih nanti bikin pasti iya kita akan bikin nanti udah rapat-rapat dong sekarang nih udah nakut-nakuti jadi nanti kita akan catat betul kinerja menteri selama 100 hari itu apa aja dan nanti kita akan bilang ini menteri copot aja karena sampai segitu nanti karena ABC iya kita akan bilang begitu nah sebenarnya kalau kita kita mau melihat menteri-menteri ini kan dua kategori besar saja menteri yang sudah berpengalaman banyak sekali pengalaman menteri yang sama sekali belum berpengalaman sebenarnya kan waktu-waktu 6 bulan berapa bulan itu kan menteri yang belum berpengalaman yang belum menunjukkan kinerja apa-apa tapi kalau menteri yang berpengalaman saya kira kan kita udah tahu trennya pertanyaannya adalah tinggal ini menteri ini diangkut diangkat karena achievementnya kan begitu atau karena dia diangkut dan diangkat karena soal peta positioning politiknya kan begitu tapi gini Bung Refli kita harus adil juga kalau 3 bulan kan saya udah adil dari tadi gimana adil juga saya ingin membayangkan begini kalau 3 bulan iya kalau bisa langsung kerja di hari pertama tapi saya yakin banyak dari menteri wakil menteri yang saat ini belum bisa kerja kenapa nomenklaturnya berubah mereka untuk ngeluarin anggaran aja harus berpikir gak berani karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk itu kalau 3 bulan apa gak terlalu cepat kata Hatta Muhammad Hatta dan yang membentuk konstitusi kita yang namanya menteri itu itulah pemerintahan sehari-hari pemerintah sehari-hari presiden memang the head of state kepala negara tapi dia mengatakan sesungguhnya menteri-menteri itulah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari jadi dia bukan klerikal tapi dia memberikan guidance kepada siapa kepada birokrasi untuk bekerja sebaik-baiknya kan kan dari situ kelihatan ini punya kualitas gak punya kepemimpinan gak contohnya misalnya dalam nomenklatur berubah gimana mereka bisa bekerja seorang menteri ya tanpa menunggu arahan presiden saya kasih pengalaman misalnya dari sisi hukum kan kebetulan pakar hukum Tata Negara oke silahkan dulu ketika dibentuk yang namanya mahkamah konstitusi itu itu gak jelas gedungnya dimana anggarannya kemana gak jelas dan kebiasaan pemerintahan atau anggota DPR bikin sesuatu tanpa memikirkan bagaimana staffingnya anggarannya kantornya pokoknya pokoknya dilantik sembilan hakim konstitusi pertama kali dimana mereka bekerja di hotel santika enak sekali hotel disitu itu itu kira-kira dua minggu setelah itu dia sewa ruko di kuningan makamah konstitusi nih ya iya tahun 2000 2003 2003 sewa ruko di kuningan tapi sidangnya di MPR di gedung MPR-DPR oke oke pinjem gedung itu ya saya tahu Bung Raihlo itu ada disitu di awal-awal itu saya staff ahlinya kan kemudian karena kepiawayan Pak Jimli dapet dia tanah dapet dia di bekas yang di Medan Merdeka Barat nomor 6 ya pinjem lah dia disana wah ini udah keren kan itu gedung apa tadi itu saya lupa kayaknya kementerian perekonomian deh apa gak gak tau yang keras berhadapan sama yang desa gedungnya gak seperti sekarang saya ingat tuh ya yang seperti desa tiba-tiba dia lihat sampingnya ada telkom apalah itu untuk memperbaiki macam-macam tapi di Medan Merdeka Barat kan tidak boleh tuh yang namanya ada bisnis disitu kan itu kan ring satu akhirnya apa dibeli putus itu tanahnya jadilah gedung mahkamah konstitusi yang sekarang ada nah itu itu kreativitas pemimpinnya anda kalau nunggu menteri keuangan menteri pan R.B ya kan menteri apa lagi yang terkait ya kan menteri pertanahan agar kita dikasih semua staffing gedung dan lain sebagainya sampai lebaran kuda anda gak akan dapatkan itu anda harus aktif kreatif apakah mereka punya pengetahuan yang mumpuni untuk itu itu salah satu indikator apakah mereka canggih atau tidak apakah mereka bisa atau tidak jadi mereka semua harusnya bisa bekerja di hari pertama oh iya dong kalau mereka memang punya kompetensi yang luar biasa kalau banguamen gak masalah karena udah ada kantor yang gak ada perpisahan gak ada perpecahan maksudnya gak ada perbedaan jadi untuk mereka yang sudah jelas kantornya staffing dan lain sebagainya tentu penilaiannya adalah apa yang sudah dihasilkan kan tapi untuk mereka yang belum punya apa-apa kelihatan mereka melakukan apa selama tiga bulan itu untuk mempercepat proses yang katanya lari di tempat Bima Arya senang-senang aja bilang lari di tempat karena dia wakil menteri dalam negeri yang udah jelas kantornya jelas kerjaannya banyak ya kan indikatornya banyak sudah akan ada apil karna di depan tapi menteri-menteri contoh yang namanya badan percepatan pengentasan kemiskinan pusing Budiman Sujan Miko dan kawan-kawan ngomong ngapain kantornya dimana kantornya dimana indikatornya gimana kan bicara tentang kemiskinan itu salah satu indikatornya adalah mengurangi kemiskinan loh itu gak bisa program 6 bulan kan tapi paling tidak trennya bagaimana kreativitasnya bagaimana dia membangun sistemnya bagaimana itu yang harus dilihat jadi itu perkara yang harusnya bisa dikerjakan di hari pertama tergantung kreativitas dari para kabinet tadi iya wakil menteri kepala badan kalau mentalnya adalah mental apa mental amtenar mental pegawai yang pengen dilindungi pengen dilayani gak bisa oke jangan dipikir yang namanya birokrasi kita ini birokrasi yang sudah fix birokrasi kita ini birokrasi rimba raya tidak ada kepastian hukum yang jelas bahkan untuk satu perkara saja bisa ribut tuh ya kan apa misalnya air tadi misalnya kan jelas-jelas itu melanggar undang-undang TNI nomor 34 kan tapi kan kita kan gak peduli ya kan sudah lah sudah kita win-win solution aja didiamin aja tapi soal tadi tuh saya tertarik hari pertama sudah bisa bekerja Bung Igor Anda punya pendapat soal itu hari pertama harus sudah bisa bekerja jadi 3 bulan bisa dinilai jadi saya mau jawab Bang Revli dulu ya soal yang mana nih yang tadi pertanyaannya Mas Aiman gak semuanya negatif ya misalnya transisinya transisi Pak Prabowo transisi Pak Jokowi ke Prabowo itu yang paling mulus sepanjang sejarah Indonesia ya kita tahulah ya ada G30 SPKI lalu juga ada demo mahasiswa tapi 2009 saya ingat juga mulus juga momen naf 2004 2004 juga mulus juga ada demo tapi itu keliru juga kan saya kan tidak bilang semuanya negatif saya bilang tergantung kita mau melihat dari sisi negatif positif ya kan optimis pesimis jadi gak bilang saya semuanya negatif enggak saya pernah ya nonton dalam perjalanan kesini saya nonton tuh Youtubenya Bang Revli bahkan Bang Dasko aja dikritik yang saya heran ketika saya mengularkan kata-kata bahwa transisi itu mulus itu karena perannya dia ya bahkan saya menyimak tuh podcastnya Bang Revli itu bedanya Bang Revli saya sama Anda Anda gak pernah ngeliat saya saya sering ngeliat Anda nah saya Anda iya kan Anda kan misalnya mengatakan Fadlizon misalnya Fadlizon gagal ya karena dia mengkritik Pak Jokowi Pak saya kira gak fair dia karena begini kalau dia misalnya membahas podcast-podcast saya podcast saya itu ada 12.500 kan begitu ya seharusnya kalau membahas bahas tema hari ini apa yang saya ucapkan saat ini kalau enggak kan nanti kalau gitu tapi tadi mengatakan Mayor Teddy itu sebetulnya saya ngomong hari ini Mayor Teddy oke tapi Dasgo saya gak ngomong dengan pertanyaan Mas Aiman ya tiba-tiba kok Dasgo ini Anda Adidas juga ya tadi bukan tadi soalnya saya menyebut beberapa hal saya menyerah ya kan apa itu ya kan anak dosa karena karena Anda kan mengkritik semuanya gitu misalnya tadi Mayor Teddy lalu tentang dengan Yandri ya kan dengan ini dan sebagainya saya kan memberikan contoh ya kan contoh dalam 10 hari itu kalau kita mau mengevaluasi pemerintahan ini enggak bisa baru 10 hari cuma kalau dipaksa Aiman untuk menilai kan saya bilang ada beberapa hal ada Mayor Teddy ada Yandri ada Yusril ada siapa lagi Natali Spigai dan lain sebagainya tetapi saya tidak mengatakan final say terhadap pemerintahan Presiden Prabowo hanya iya too early hanya karena 10 hari gitu loh kecuali kita debat certain case misalnya apakah pengangkatan Mayor Teddy bertentangan dengan undang-undang atau nah itu kalau kita bisa pukul-pukulan karena itu one case tapi kalau dibilang bagaimana kabinet merah putih ke depan evaluasi 6 bulan dan lain sebagainya saya kira too early kalau kita mengatakan pemerintahan ini bagus atau tidak even Anda bilang bagus saya bilang tidak bagus atau sebaliknya itu tidak bisa mengatakan bahwa itulah a final judgment karena belum apa-apa alasannya Bang Refli ya karena Prabowo itu terpilih satu putaran jadi ekspektasi publik itu tinggi sekali ya 58,2% 96,7 juta satu putaran nah itu sebab ya temanya kali ini relevan tapi saya ingin mengatakan menjawab Bang Aiman itu ada dua hal problem kabinet Prabowo nanti ini ya itu satu faktornya adalah faktor loyalitas pertama ya banyak menteri ya politik akomodatif lah dari Pak Jokowi maksudnya loyalitas gimana nih? loyalitas itu mereka gak loyal gitu? enggak kan loyalitas itu ya kan Pak Prabowo mengatakan salah satu faktor yang penting itu loyalitas tapi kita tidak bisa mengharapkan loyalitas yang misalnya begini Mas Aiman ya dulu dia pendukung Jokowi Prabowo ini kalah terus dua kali berturut-turut dalam sebuah pemilu ya tapi dia setia di jalur demokrasi konstitusional walaupun Pak Ubaidrah Badrun mengatakan hamlah segala macam tapi dia setia di jalur demokrasi konstitusional gak kudeta ya dia percaya dengan demokrasi karena demokrasi lebih banyak manfaatnya terpilihlah dia satu putaran nah konteksnya ketika dia kalah ya bertahun-tahun yang lalu itu sekarang banyak juga nah kayak nol nih ya misalnya kayak gitu ya dulu kan mengatakan Pak Prabowo ini siapa ya tadi Budiman Sujat Miko itu problem loyalitas jadi sebenarnya mereka mendukung Pak Prabowo karena menurut saya di endorse oleh Pak Jokowi yang kedua faktor loyalitas itu terkait itu perlu kita tanyakan ke nol tuh kan misalnya begitu ya di endorse gak Anda mendukung Prabowo karena Jokowi atau memang bagaimana seperti pertanyaan ini ada Bang Panel juga nah kayak Bang Panel Barus ya dulu yang yang kedua di kubunya Pak Prabowo itu ada orang-orang yang memang percaya pemikiran dan leadershipnya Pak Prabowo sebagai presiden yang layak jadi presiden maksudnya nah ini lebih konstan faktornya afektif nah yang pertama tadi faktornya politik karena endorse dari Pak Jokowi ini nanti saya prediksi bisa kisruh yang kedua nanti problem keselarasan ya antara janji dengan kampanye tapi saya yakin itu dulu Mas Aiman gitu jadi faktor loyalitas ini menjadi salah satu instrumen antara politik dan ideologis gitu ya yang nanti Bang Revli nanti 100 hari ya akan dievaluasi sama dia ya sudah nah itu kena tapi Tantar ini saya fair juga nih karena tadi menyampaikan soal politik ideologis dan ternyata dia lebih keras dari saya karena Bung Noel tadi sempat disebut juga jadi Bung Noel itu di endorse yang kemudian nanti bisa bermasalah di kemudian hari ini harus saya berikan kesempatan buat Bung Noel menjawab itu karena Bung Noel disampaikan kan dulunya ke Pak Jokowi tiba-tiba ke Pak Prabowo karena endorsean Pak Jokowi beda dengan Sugiono saya kasih tau ideologis jelas jelas dia gak mungkin dia konsan tuh dia akan loyal gitu gitu kalau Nul ini kan saya percaya dia omong misalnya jadi pernah jadi komisari saja dia mundur saya seneng tuh dia orangnya punya prinsip ya gitu tetapi ada bedanya antara Nul gitu dengan misalnya Sugiono sebagai Menlu sekarang ya kalau itu saya percaya gitu atau Safri Sam Sudin kan begini Mas Aiman ya kalau kita ngeliat faktor menteri itu kan pertama ya who are you siapa dia bagaimana rekam jejaknya ya siapa sih dia ini gitu kita lihat rekam jejaknya habis gitu what have you done apa yang sudah kamu lakukan untuk Republik ini lalu what will you do apa yang akan kamu lakukan itu sebenarnya seleksi Pak Nual kan bukan baru kemarin sore juga udah bulan oh iya sekarang dia jelas mendukung tapi saya ingin mengatakan kalau mengatakan loyalitas itu ada dua sama parpol yang berkoalisi dengan Pak Prabowo sekarang ada dua yang berkoalisi sebelum pilpres dan yang sesudah pilpres Nasdem itu saya angkat topi ya dia berkoalisi tapi tidak tidak mau masuk ke kabinet kan begitu mungkin PDIP juga jadi faktor loyalitas ini menurut saya akan menjadi beban lebih tegasnya kita beri kesempatan kepada Noel untuk menjelaskan posisi dia akan jadi beban oke baik nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bung Noel selepas tidak kami akan segera kembali saat lagi kita bersama kami Raiet Bersuara kembali ke Raiet Bersuara dan itu ringki dan itu ringki begitu ya Bung Igor betul ya itu ringki kalau yang ideologis tidak makanya kayak Nul nih Mas Saiman saya bingung nanti dia ngelapornya ke Pak Prabowo atau ke Pak Jokowi gitu ya kan sebagai menteri ya kan atau dua-duanya habis lapor namanya Wamen menteri kan itu kan apa ya ya bawahnya ya kan nanti dia dia ngelapor ke Pak Prabowo atau habis itu nanti ngelapor juga gitu Bung Noel silahkan Bung Noel oke terima kasih Bung Aiman sekali lagi ya kawan-kawan kan proses sejarah saya ya mungkin kawan-kawan semua yang ada disini tau saya hanya loyal pada cita-cita tidak pernah punya loyalitas pada kekuasaan apa yang Bung R.H. Prof. R.H. lakukan itu berapa puluh tahun yang sudah saya lakukan nah model-model kritik kayak begini saya di saat eranya demokrasi dalam demokrasi yang sangat gelap dimana kekuasaan itu seminah-menah jadi ya kritis-kritis seperti ini menurut saya hal yang belum berada dengan apa membangun opini yang terkesannya bahwa ya saya loyal dengan Jokowi karena dia punya cita-cita dan loyalitas saya detik ini ya loyalitas saya loyalitas tunggal terhadap Pak Prabowo karena hari ini beliau sudah pemimpin saya gak mungkin apa yang bisa disampaikan nanti saya akan melaporkan juga ke Pak Jokowi melaporkan juga ke Pak Prabowo loyalitas saya tunggal terhadap Pak Prabowo hari ini yang memimpin saya dan memimpin bangsa ini dan itu saya tegaskan sekali lagi saya orang yang paling siap dipecat dan dicopot karena pilihan-pilihan politik saya dan itu kawan-kawan mungkin pahami sekali bahwa saya gak takut dengan pilihan-pilihan politik saya mungkin orang menganggap bahwa Anda mau mengatakan loyalitas terhadap Jokowi berakhir seiring dengan loyalitas kepada Prabowo dimulai gitu gimana-gimana coba loyalitas kepada Jokowi berakhir seiring dengan loyalitas kepada Prabowo dimulai gitu Jokowi didefinisikan sebagai person rezim atau cita-cita saya gak tahu saya menganggap dia cita-cita ada cita-cita yang menurut saya itu menjadi pilihan saya yaitu soal Indonesia Centris berarti kalimannya bukan loyalitas saya kepada tunggal dong kan tadi saya bilang loyalitas kepada cita-cita saya tidak loyal terhadap kekuasaan makanya tadi kita mendengar Anda menyebut loyalitas saya kepada Prabowo ya iya hari ini dia mimpin saya loyalitas tunggal saya kepada Prabowo makanya apakah dengan begitu Anda mengatakan bahwa loyalitas kepada Jokowi selesai seiring dengan loyalitas Anda kepada Prabowo iya begitu ya itu aja yang saya bertanyakan jadi loyalitas bung Noel itu kepada nilai itu kan cita-cita nilai bahwa sekarang dalam struktur di bawah presiden pasti loyal terhadap Prabowo hari ini tapi yang paling tinggi adalah terhadap nilai nilai itu yang paling tinggi itu saya tegaskan sekali bung Ray kawan-kawan ini kan semua mantan aktivis bukan mantan aktivis aktivis tidak mengenal mantan Anda juga sekarang masih merasa aktivis bung Noel Anda masih merasa aktivis saya tidak akan terpengaruh oleh kejabatan dan kekuasaan yang hari ini saya dapatin saya tetap kritis saya tidak peduli oke apapun ketika nanti ada sesuatu yang memang buruk Anda bisa Anda berteriak atau Anda bisik-bisik enggak pilihan saya tugas saya adalah bagaimana menyelesaikan problem buru itu menjadi tugas saya jadi ya kemudian ada orang yang kiranya bermasalah dan sebagainya di permintaan Pak Prabowo Pak Prabowo kan punya pendayaan tersendiri dan kemudian saya juga berharap oleh bung Ray bung Erha dan kawan-kawan ada UB disini mereka aktif-aktifis yang punya integritas saya tidak terlalu khawatir demokrasi masih ada mereka bahkan dengan adanya bung Ubed yang kritis bung Refle yang kritis bung Ray yang kritis Anda sama sekali enggak khawatir saya senang kalau saya khawatir dengan suara kritis hanya orang-orang yang berpikir fasis dan feudal yang tidak menerima suara-suara kawan-kawan saya di depan ini saya dengan hormat saya bangga ada mereka artinya demokrasi itu masih ada dan hidup dan Anda akan mempertahankan itu Anda akan menjaga itu ya iya dong sangat itu komitmen kita enggak mungkin saya harus merusak cita-cita saya hanya sebagai wakil menteri kemudian menjadi menteri tapi kan demokrasi enggak mungkin tumbuh dengan hanya mengandalkan tiga orang yang disebut-sebut sebagai apa namanya ini ya penyinyir ini gitu loh kok nyinyir kalau kalau saya bilang ini kan disebut ini-ini-ini Ray ini sudah merendahkan dirinya dia merendahkan cita-citanya kalau saya tidak saya tidak akan mau meng-understeam teman saya ini oke oleh karena itu saya mau jelaskan kita ini kan sekarang disebut sebagai penyinyir-penyinyir nih bisa penyebut banyak-banyak civil society lah iya banyak wajar aja mereka enggak paham sejarah kalian biarin aja banyak jadi karena mungkin Anda enggak pernah lagi mendengar kata itu dialamatkan kepada Anda jadi agak-agak lupa eh buset tiap hari bos itu penyinyir itu gitu tiap hari tunggu bukan itu perdebatannya perdebatannya itu adalah demokrasi ini enggak mungkin bisa tumbuh dan berkembang dengan hanya mengandalkan orang-orang di luar kekuasaan demokrasi itu bahkan akan lebih kuat kalau orang-orang di dalam kekuasaan yang menjaga demokrasi nah kalau gitu jawabannya dukung dong pemerintahan Prabowo Gibran agar kawan-kawan yang yang masuk dalam kekuasaan ini tidak abai terhadap demokrasi itu itu yang saya lakukan saya mengkritik Anda saya mengkritik Prabowo saya mengkritik siapapun di kekuasaan karena saya memang di luar bagus yang saya mau katakan itu bukan itu Bung Noe lalu apa demokrasi ini kuat kalau Anda berani mengkritik kawanmu yang melakukan tindakan menyalahi hukum bagaimana mau berkritik orang belum berjalan pemerintahan baru seminggu ini kan seperti yang kayak Bu Prof. R. H. juga sampaikan dia tidak bisa mengkritik sedangkan pemerintahan ini baru jalan tadi ditanyakan oleh Bung Aiman apakah Anda akan melakukan kritik kepada kawan-kawan dekatmu kalau Anda menemukan tindakan mereka yang dianggap menyalahi aturan Anda mengatakan enggak saya fokus pada pekerjaan saya sebagai woman nah disitu saya agak tergelitik bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang kalau orang sesama diantara kalian juga gak saling menjaga jadi yang Bung Ray mau apa yang lo mau apa Rai lho kok ditanya lagi mau nyesal gini kalau soal mengkritik itu Rai gini Rai ini 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 situasinya beda Rai ketika kita di luar dan di dalam Rai itu penting harus dipahamin gitu Gak segampang yang Karena saya gak pernah di dalam Jadi saya gak tau di dalam itu kayak apa Ya semua solid Nah semangat ini yang hari ini kan kita lagi uji Tapi gini ya Ini penting Bung Noel Saya tau idealisme Anda luar biasa Dan saya tau Anda menjaga itu Tapi pertanyaan ini menjadi relevan Ketika Anda melihat di depan mata Anda Katakan dalam kabinet Yang Anda mungkin bisa menyuarakan Apakah Anda akan menyuarakan secara lantang Atau bisik-bisik itu pertanyaan Yang pasti kita akan menyampaikan langsung ke Prabowo Karena dia sebagai Pak Presiden Oke Gitu loh Pertama Kedua Kita akan mengkritik langsung orangnya Ketiga ya pilihannya harus teriak di luar Artinya karakter saya tidak akan merubah dalam sikap itu Kan semua harus berproses dong Ray Ray sudah mancing gue nih Kurang anjar Ini Coba saya tengah hidup ya Kalau ada golden moment ya Sebenarnya saya mau share Tapi saya mau kasih sempatan yang lain juga Gini sebenarnya ada kasus Yang luar biasa Dan itu Bagi pemerintahan Prabowo Harusnya bisa dijadikan momentum Untuk menegakkan Atau membersihkan Sebuah institusi itu Dari korupsi yang selama ini Menjerat Kalau nanti dikasih kesempatan waktunya Karena Saya akan ngomong itu Itu luar biasa Dan saya dukung itu Kalau Prabowo Presiden Prabowo Melakukan langkah-langkah luar biasa Soal apa sih ini? Jadi bikin penasaran Dikasih waktu gak? Untuk ngomong sekarang? Nanti kita kasih waktu Selepas jeda Kembali saat lagi Kita berpengaruh sama kami Di rakyat bersuara Dan saya akan minum dulu Minjem ya Saya minum dulu Mari kita lanjutkan Sesaat lagi Kami akan segera kembali Saya terus terang jadi penasaran Apa yang ingin disampaikan oleh Bung Reflit Tadi saya coba korek sedikit Kata terkait dengan korupsi Apakah itu terkait dengan kondisi yang terjadi Di RR ini Dan apa kaitannya Ke upaya yang bisa dilakukan oleh Presiden saat ini Nanti saya akan memberikan kesempatan Tapi sebelum ke Bung Reflit Saya ke Bung Panel dulu Silahkan Bung Panel Terima kasih Bung Aiman Saya coba pakai pendekatan Yang ditawarkan Bung Reflit tadi Ada 4 pendekatan Tapi saya coba Menggunakan pendekatan yang Optimis Karena kami pendukung Jadi kami pasti optimis Mungkin tidak seperti Bung Ubet Yang kemudian melihatnya secara pesimis Tapi kata Bung Reflit ya Semua pendekatan itu Sasa saja orang melihatnya seperti apa Tapi saya ingin mengkoreksi sedikit Tadi yang disampaikan Bung Ubet Mengenai Apa namanya Angka-angka pengangguran ya Bahwa Ya tadi Bung Ubet menyampaikan tentang Angka pengangguran Yang kemudian didengar juga oleh Pak Wame Naker Ini kan problem Pak Wame Naker ini Angka pengangguran nih Angka pengangguran di 2024 Itu 4,28% Pengangguran terbuka ya Dan itu relatif turun 0,63% Kalau saya melihatnya itu Bagus Berarti positif ya Nah Sebenarnya saya bukan menyebutkan Angka pengangguran Tapi generasi Z Mereka menganggur 9,8 juta Itu data BPS itu data resmi Ya Bukan angka pengangguran secara umum ya 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 Tapi Gen Z yang banyak menganggur Ya Nah lalu Saya mau Kembali ke laptop Ke tema Diskusi malam kita hari ini Dengan pendekatan yang optimis Bapak Prabowo Subianto ini Adalah pemimpin Yang memiliki Apa Mimpi-mimpi yang cukup besar Bung Aiman Ya Targetnya juga Cukup tinggi Dan beberapa kali kesempatan disampaikan Mimpi-mimpi beliau Ya Di antaranya ada beberapa hal Yang pertama Pertumbuhan ekonomi 8% Ini mimpi yang cukup besar Target yang cukup tinggi Lalu Ada keinginan untuk menyediakan Perumahan bagi rakyat 3 juta per tahun 8% itu Kalau kita bayangin Sepanjang Pak Jokowi tidak pernah Ya 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 Sepanjang Pak SB Seingat saya juga Tidak pernah Hanya mentok di 6% Ya makanya saya bilang 8% itu tinggi sekali Ya ini mimpi besar Target yang cukup tinggi Lalu tadi Lalu tadi apa Pengadaan rumah untuk rakyat 3 juta unit Per tahun Lalu Pak Prabowo juga Bermimpi bisa Membangun Giant Sea Wall Di pesisir utara ya Lalu ada beberapa Lalu ada beberapa hal lagi Memberikan Apa program Makanan bergizi gratis Ya Bagi 15 juta Siswa mungkin Kurang lebih 15 sampai 20 juta Ini mimpi besar Ini target tinggi Tapi Saya sebagai pendukung Terus terang Senang punya pemimpin Yang punya mimpi Dan target yang tinggi Karena ini semua kalau bisa Dicapai Ini yang menikmati Kita semua Rakyat semua Gitu loh Malah Buat saya Pemimpin ya harus Callnya tinggi dulu Mimpinya harus besar dulu Gitu Aiman Ya Nah di sisi lain Tentu Ketika pemimpin kita Memiliki target yang cukup tinggi Artinya ada juga nih Ekspektasi dan harapan Yang begitu besar pada akhirnya Betul Dari masyarakat Terhadap pemerintahan Prabowo Gibran Gitu Dan ini kemudian Bisa dibilang Sebuah beban yang harus dipikul Oleh pemerintahan Prabowo Gibran Kedepan Gitu Nah Saya melihat Pak Prabowo Sebagai pemimpin Dalam Mempersiapkan ya Dalam prakondisi Ya Melakukan prakondisi Ya Dalam memimpin pemerintahnya Kedepannya juga cukup baik Ya Beberapa kali Dilakukan Retreat Ada di Hambalang Ada di Magelang Ini kan sebenarnya Satu upaya untuk Menyulitkan Tim Ya Briefing-briefing juga tentu Dilakukan oleh beliau Sebagai pemimpin Supaya Para pembantu-pembantu beliau ini Tahu persis Seperti apa Sasaran yang harus dicapai Anda yakin modal itu adalah modal yang kuat untuk bicara kerja ke depan Apapun tantangannya Iya Bisa dengan itu Ya di briefing Soliditas Kebersamaan Ini seperti Bung Aiman Seperti Kita ini Seperti Pak Prabowo ini seperti Main apa Manager sepak bola Ya kan Dia siapkan Dia latih Dia bangun kekompakan tim Dia kasih strategi-strategi Dia kasih cara bermain Ya Dia kasih sasarannya seperti apa Nah Perang kondisi ini sudah dilakukan Menurut saya ini bagus Menurut saya ini bagus Tinggal nanti ke depan Dilihat bagaimana Tim yang beliau pimpin ini Bisa bekerja Nah itu kemudian Oke Secara berkala juga pasti Akan dievaluasi Sesuai gak dengan Punya pendapat yang lain Tapi sebelum Saya kesana Saya mau tanya dulu Bung Panel Kalau tadi sampaikan oleh Bung Refli Iya oke Kebersamaan Soliditas Modal kuat Tapi pertanyaannya Tantangan di depan nih Ada beberapa kementerian Yang dipecah Betul ya Lalu kemudian Mereka belum tentu bisa bekerja Tergantung kreativitas mereka Harusnya mereka sudah bisa bekerja Dari hari pertama Anda setuju dengan itu? Iya Setiap orang Kan berbeda-beda Yang disampaikan Bung Refli Saya gak mendebat itu Tadi MK misalnya Tapi yang pasti Dengan Apa namanya Dengan kabinet Yang ada hari ini Yang dibentuk hari ini Tentu Ada kerja-kerja Di awal Yaitu berupa kerja-kerja Reorganisasi lah Di kementeriannya Karena ada beberapa Kementerian yang kemudian Dipecah menjadi Tiga misalnya Itu kan di awal Ya Struktur organisasi dan tata kelolanya Harus diberesin dulu Pasti itu Gitu ya Kayak Kemen Apa Kemen Dikbud Gitu ya Kan itu juga Kita lihat Di Apa namanya Dibagi tiga Dikdasmen sendiri Dikdasmen sendiri Kebudayaan sendiri Kebudayaan sendiri Dikdikan tinggi Dan riset sendiri Itu juga memang perlu Apa namanya Fokus untuk Reorganisasi dulu Gitu loh Jadi kalau Kemudian Evaluasi perlu Gak pasti perlu Gitu loh Tidak mungkin Tidak di evaluasi Pak Prabowo Sebagai pemimpin Yang memikul Beban yang cukup berat ini Ingin memastikan Timnya ini Bisa mencapai target Yang Ingin dia capai Gitu loh Dan ini Impactnya semua Ke siapa Ke kita semua Masyarakat ya Dan satu lagi Yang menurut saya Juga cukup Kuat Komitmen dari Pak Prabowo Dan itu di ucapkan Kaitannya dengan Apa yang akan Disampaikan Bung Refli Bahwa beliau Punya komitmen Yang tinggi Untuk memberantas Korupsi Koruptor kita akan Kejar sampai ke Antartika Ini kan satu Komitmen Yang bisa kita Apa namanya Bisa kita Pegang Adalah Dari pemimpin kita Apa yang sudah di ucapkan Dan menurut saya Itu semua positif Saya sebagai pendukung Senang kalau Pemimpinnya ini Punya Target dan mimpi Yang besar Seperti itu Oke baik Bung Reh Adi Yatan Atau Bung Ampit Silahkan Saya kira Ya Biasa Pemimpin punya Target besar Begitu Tetapi Seberapa Rasional Mimpi besar Itu bisa Dijelaskan Begitu Ini kan persoalannya Disitu Misalnya Target Untuk memberantas Korupsi Dengan indeks Korupsi kita Yang skornya 34 Dan itu Artinya korupsi Merajalela Dari mana Prabowo Memulai itu Ini kan persoalan Sangat cerius Kemudian apakah juga Prabowo Misalnya berani Menyiapkan Dalam tanda peti Karena posisi KPK Itu dibawa Eksekutif Menyiapkan KPK Yang betul-betul Independen Mana bisa Kan dibawa Eksekutif Ya kita Kita coba Asumsi positif kan Tadi Menyiapkan KPK Yang betul-betul Independen Untuk melakukan Pemberantasan Apakah masih Apakah masih relevan Ketika KPK Sekarang adalah ASN Betul ya Betul Tapi dalam tindakan Boleh independen Ini wilayah hukum Jadi dia melakukan Tindakan hukum Itu bisa independen Ada contohnya Saya kira Menangkap Menteri Itu contoh independensi KPK kan Sebetulnya Sebelum ASN Iya Sekarang kan beberapa Terakhir ada Gubernur dan lain-lain Jadi Tindakannya Dia bisa independen Tetapi Relasi Kuasanya Dia dibawa eksekutif Kira-kira gitu Nanti Hukum Tahan Negara Yang bisa menjelaskan itu Kemudian Dari situ Saya berpikir Kan target Ekonomi Yang 8% Itu menjadi Berat Ketika kemudian Penegakan Pemberantasan korupsi Tidak berjalan dengan baik Begitu Jadi Optimisme itu Harus rasional Mengapa Angka Pertumahan ekonomi Kita stagnan Di 5% Itu kan pertanyaan penting Sebenarnya Secara ekonomi Sederhana kan Karena gak ada investasi Atau investasinya stagnan Atau investasinya kecil Karena Angka Pertumahan ekonomi itu Tumbuh Ketika ada lapangan kerja baru Nah Lapangan kerja baru itu Akan tumbuh Kalau perusahaan-perusahaan Banyak investasi Nah Kalau investasinya Susah Mana bisa tumbuh Ekonomi Pertanyaannya Kenapa Investor-investor Sehat Dari Berbagai negara Investasi Di Indonesia itu kecil Karena mereka Belum sepenuhnya Percaya Bahwa demokrasi Di Indonesia berjalan baik Bahwa korupsi Diberantas Sampai ke akar-akarnya Bahwa kemudian Hak asli manusia Dilundungi Dan seterusnya Itu hasil risetnya World Economic Forum Yang mengatakan bahwa Pemodal asing Yang sehat-sehat Tidak mau investasi Di negara yang Korupsinya merajalela Karena indikator Dari tidak adanya Good government Dan clean government Itu adalah korupsi Dan mereka Tidak mau investasi Ngapain saya investasi Negara yang korupsi Merajalela Jadi sebetulnya Faktor Untuk menumbuhkan Ekonomi Juga adalah faktor Seberapa besar Pemerintahan baru ini Mau secara radikal Memberantas korupsi Saya kira itu Sebelum Ini karena Bung Noel Mau ada kegiatan lain Saya ingin Terakhir aja Bung Noel Menyampaikan Tadi Pertumbuhan ekonomi 8% Bung Ubet Mengatakan Pertumbuhan ekonomi 8% Mustahil Kalau investasinya Tidak datang Investasi datang Harus Anti korupsi Yang dikedepankan Saya ingin tahu Pada waktu di Magelang Ini terakhir ya Sebelum Bung Noel Sign out Karena ada kegiatan lain Waktu di Magelang Adakah Korupsi digarisbawahi Oleh Pak Prabowo Presiden Oke terima kasih Bung Aiman Sekali lagi Saya sampaikan Komitmen Pak Prabowo Presiden kita Beliau menyampaikan Secara tegas Saya tidak mau Pemerintahan saya Dikotori Oleh Para garong APBN Dan APBD Awal Sebelum Pelantikan Menteri Kedua Dia pertegas lagi Itu Hambalang Retreat Jika tidak ada yang Sepakat dengan Gagasan saya Lebih baik Mundur Sebelum dilantik Lanjut lagi Ririt Magelang Ririt Magelang Dia pertegas lagi Dia persilahkan Kalau Menteri dan Wamennya Tidak sepakat Dengan Pilihan-pilihan Politiknya hari ini Terkait Kesejahteraan rakyat Yaitu Dalam Memberantas korupsi Silahkan juga Mundur Artinya itu Berkali-kali Beliau sampaikan Ya kita Sadar betul Mengerti betul Apa yang Ubed sampaikan Bagaimana Mau kita Membuka Peluang Bisnis Dengan Angka 8% Angka optimis Itu Kalau Berlaku Negaranya Masih Diisi oleh Para Bandit-bandit Yang bermental Korup Ini Dan Pak Beropo Tadi sempat Menyatakan Menyampaikan Bahwa korup Terus sebagai Garong Maling Dan lain sebagainya Itu nyata Itu Dia benci Sekali Dengan perilaku Itu Dan dia Tidak nyaman Dia bilang Kalaupun Saya harus Sendiri Di pemerintahan Ini Demi Rakyat Saya Tidak Bapak Saya harus Sendiri Itu Sikap Tegas Beliau Dan saya Tidak Mengandagadak Beliau Menyampaikan Langsung Ke Semua Para Menteri Dan Wamennya Dan Kepala Badan Kalaupun Saya Harus Sendiri Memimpin Bangsa Ini Saya Harus Sendiri Dalam Menyelamatkan Rakyat Saya Itu Sikap Tegas Pak Prabowo Artinya Bung Aiman Dan kawan-kawan Dan juga Rakyat Indonesia Jangan Ragukan Pemimpin Pak Prabowo Manfaatkan Kekuasanya Untuk Kesejahteraan Bangsa Ini Manfaatkan Kekuasanya Agar Bangsa Ini Tetap Menjadi Bangsa Yang dihormati Dan Tidak Menjadi Bangsa Yang harus Tunduk Terima kasih Bung Aiman Terima kasih Bung Noel Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Terima kasih Setelah bergabung Di Rakyat Bersuara Dan Saya masih janji Terima kasih sekali lagi Saya masih janji tadi Ada satu hal Yang ingin disampaikan Oleh Bung Refi Larut Juga masih terkait korupsi Saat lagi Kami akan segera kembali Bung Refi Larut Balik Bersuara Tadi saya janji Sampai ke Geser Satu segmen Bung Refi Ingin menyampaikan Sesuatu yang Saya sendiri Tidak dikasih tahu Apa semuanya Tapi Kisih-kisihnya Soal korupsi Kalau soal pemberantasan korupsi Saya Hikmat mendengarkannya Silahkan Mung Refi Saya memulai Pernyataan terakhir Dari UBED Tadi Kalau kita mau Memberantas korupsi Harus melakukan Langkah-langkah radikal Kan begitu Kalau ordinary Sementara korupsinya brutal Tidak bisa Sampai lima tahun Masa pemerintahan ini Korupsi tidak akan hilang Nah Tetapi korupsi itu kan Hulu dan hilir Kita ingat Baru-baru ini Terjadi kasus yang Mungkin bagi sebagian orang Biasa Tapi bagi saya Dan Orang melihat ini Sebagai pintu masuk Itu luar biasa Yaitu Zarub Rikar Oke Kasus Mantan pejabat Mahkamah Agung Mantan pejabat Mahkamah Agung Terlibat Markus Dan kemudian Digerbek Dan ditemukan luar biasa Ditemukan uang 920,9 miliar Dan 51 kilogram Mas Anta Luar biasa itu Mungkin yang terbesar Hampir 1 triliun Betul Dari kegiatan dia Menjadi Markus Itu hanya Yang kelihatan Kita gak tahu Mungkin yang sudah jadi mobil Sudah jadi properti Sudah dilarikan ke luar negeri Dan lain sebagainya Dari jabatan dia 2012 Sampai 2022 Di Mahkamah Agung Mungkin juga dia Extend juga Dua tahun Walaupun tidak Tetapi dia tetap Jadi Markusnya Kasus Robert Tanur Di mana dia Ronald Tanur Sorry Ronald Tanur Di mana dia Akan Dijanjikan V1 Miliar Untuk hakimnya 5 miliar Artinya Kalau seandainya Seorang Markus Saja Itu bisa mengumpulkan V1 triliun Maka Berapa kapitalisasi Yang beredar di Mahkamah Agung Itu Kalau misalnya standarnya Satu lima tadi Jadi kapitalisasi Sangat luar biasa Sangat luar biasa Sebentar Sebentar Ini Kenapa Mesti Mahkamah Agung Di Di Bebukukan Kan bicara soal Kita mau bicara soal Pradugat tak bersalah Ya Oknum Segelintir Bisa saja kan Bukan Mayoritas Ya itulah Kalau cara pandang Anda Cara pandangnya Biasa-biasa terus Anda yakin gak Yang namanya mafia Sudah membelit Luar biasanya Di institusi itu Anda yakin gak Saya harus bicara data Oh Datanya Salah satunya Zarub Rikari Ini datanya Anda bisa bayangkan Ada 1 triliun Dari Markus saja Selama 10 tahun Ya kan Belum lagi Hakim-hakim Pasti tidak sendiri Saya percaya itu Pasti tidak sendiri Saya percaya Iya Nah karena itulah Yang namanya Kegentingan memaksa Itu adalah Subjektif presiden Bayangkan Gara-gara lalu lintas saja Presiden bisa Mengeluarkan perpu Misalnya Atau Apa perpu terakhir Yang dikeluarkan Ah perpu Mengenai Jumlah pimpinan Apa DPR Dan lain sebagainya Pemilu Pemilu Itu saja bisa perpu Hal-hal yang remeh temeh Ini hal yang Gawat luar biasa Pertanyaannya adalah Gini Ya Korupsi itu Dihulu dan hilir Dihulunya itu Korupsinya Kelakuannya Suap Menyuap Main proyek Korupsi itu ada tiga Yang saya sudah pernah sampaikan saya ini Satu korupsi yang ordinary Biasa Suap Menyuap Kedua Korupsi kebijakan Saya menteri Saya kasih kebijakan yang menguntungkan Vendor Yang tiga yang paling bahaya Korupsi berjaringan Korupsi berjaringan itu Ada medianya Ada surveinya Ada Centengnya Dan lain sebagainya Begitu kita nyerang Korupsi mafia ini Kita yang kemudian bisa Masuk penjara Tersangka Nah Korupsi berjaringan itu Salah satunya adalah Pasti mengandalkan Penegak hukum Ya kan Karena tidak mungkin Karena ujungnya adalah Para hakim Kalau seandainya ini Selalu dianggap kita Biasa-biasa saja Biasa-biasa saja Kapan kita mau memperbaiki Institusi peradilan itu Jadi ekstrim menurut Anda Bekukan Bekukan Dengan bekukan apa yang dilakukan? Seleksi ulang Hakim-hakim yang ada Yang punya integritas terus Yang tidak punya integritas berhenti Pertanyaannya adalah Anda akan mengatakan Bisa enggak? Saya mengatakan bisa Dari seksual Dia sebagai kepala negara Begini Seorang kepala negara itu Nggak boleh diam Menyaksikan hal-hal yang tidak becus Yang buruk Masa Anda kemudian Nunggu negara ini tenggelam Korupsinya Terus berjemaah Hakim-hakimnya Tidak berintegritas Kalau di Anda bisa bayangkan enggak? Kalau seandainya Zarub Rikar itu Masuk ke Mahkamah Agung Dan kita tidak kontrol Selesailah barang itu ya kan Diperingan Rata-rata kan sekarang Korupsi itu Diringankan semua itu Hukumannya Orang yang memberatkan Kasus korupsi itu Cuma Artijau Al-Khusar Jawa Sudah Al-Marhum Nah Karena itu Menurut saya Kok enggak ya Orang seperti Yusil Enggak Nganggap ini Sebagai sesuatu yang penting Untuk didesakkan ke Presiden Orang seperti Natalius Orang seperti Edi Hiarit Orang seperti Otto Hasibuan Hanya Ada Ada saya baca Kasus Kak Hakim Agung Gazalba Ah lawyernya Dia lagi Yang pernah muncul 2010 14 tahun yang lalu Di Mahkamah Konstitusi Anak seorang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Eh dia lagi Ternyata Bayangkan Harusnya Kalau kita mau Memberantas korupsi Mereka-mereka yang terlibat Korupsi seperti itu Tidak boleh lagi Berpraktik Sebagai pengacara Kehidupannya silahkan Anda cari Penghidupan yang lain Tapi berpraktik Sebagai pengacara Sudah haram hukumnya Ini kan enggak Ada pengacara Yang ditangkap OTT Masuk penjara Pulang Berpraktik lagi Lalu dia mengatakan Saya korban KPK Inilah itulah Enggak ada korupator Yang kemudian mengaku Dan berpraktik lagi Nah Kalau ini Tidak diselesaikan Enggak ada gunanya Wah misalnya Gagak sekali Nangkap korupator Buah Ditangkap korupator Di ujungnya Di mahkamah agung Bebas itu korupator Kalau kita tidak viralkan No viral No justice Pertanyaannya adalah Berapa banyak Society harus mengawasi Setiap kasus tersebut Kalau ada seribu kasus Paling cuma Lima atau sepuluh kasus saja Yang kemudian viral Yang lainnya tidak Itu yang namanya Rudy Soik itu Kalau tidak Diviralkan Sudah lama Dipecat dia Itu sudah dipecat kan Bahkan dia Didemo Di depan Polda Agar diberhentikan Kan sering kan Rocky Gurung Begitu juga Ketika Ketika Apa tiba-tiba Ada demo di kejaksaan Tangkap Rocky Gurung Dan lain sebagainya Nah Jaringan-jaringan Mafia seperti ini Itu yang harus Dihilangkan Prabowo Kalau dia mau Dan Saya yakin ya Saya yakin-yakinnya Kalau Prabowo Mengeluarkan Perpu Untuk membekukan Mahkamah Agung Asal dia Genuin Lalu kemudian Seleksi ulang Hakim Agung Dengan cara Genuin Masyarakat Rakyat akan mendukungnya Terutama aktivis Anti korupsi Saya heran Kalau seorang Kemudian langkah-langkah Radikal itu Tidak didukung Memang Orang akan ribut Mengenai The independency Of judiciary Konstitusi Dan lain sebagainya Tapi saya katakan Dalam hal Ihwal kegentingan Yang memaksa Presiden bisa keluarkan Hal seperti itu Dan saya yakin Secara sosiologis Dan politik Akan didukung Paling tidak Oleh rakyat Yang selama ini Ingin melihat Korupsi diberantas Tetapi kalau tidak Didukung oleh Para politisi yang korup Wajar Itu saja Oke Bang ada Ada tanggapan Soal itu Bunga Nersam Tadi disebut Pengacara Dan pengacara juga Iya Kebetulan Pengacara juga Jadi begini Kita melihatnya Ada setuju Apa yang sampaikan oleh Bunga Refli? Setuju Saya setuju Membekukan luar biasa loh ini Enggak Masalah pembukuannya Itu harus kita telah Lagi Cuman saya Balik lagi ke prinsip-prinsipnya Tadi bahwa Ketika seorang Maklar kasus Kemudian Di rumahnya Ada Hampir Satu triliun Itu kaget sekali Saya mendengarnya Artinya Kalau Ini Kalau saya Ngebayangin gitu ya Ini uang Artinya yang Dia sendiri Bingung ini Mau diapain Uang ini yang Mau taruh Dimana Bingung ini Artinya Bisa Bisa saja Ini bisa 10 20 Atau 30 kali lipat Daripada itu Kita melihatnya Seperti itu Ini kan menjadi Semacam Puncak gunung es Nah di Di satu sisi Kita juga harus Melihat Kita juga harus Mengapresiasi Apa yang sudah dilakukan Oleh kejaksaan agung Pak jaksa agung Membuat Akselerasi Apa Beberapa Perkara-perkara Yang Nilainya sangat Besar ya Dan ini pun Karena Kejaksaan agung Kejaksaan agung Maksud saya Kan begini Ya kan Kita harus Lihatnya juga Itu kan secara Fundamental dulu Yang mana Yang mau kita Perbaiki Pak Prabowo Juga sudah Mengatakan Di awal Hal yang Faktor paling Mendasar Walaupun ini akan Akan jadi Debatable juga Dengan Bang Rogi Dan Bang Refri Dan yang lain-lain Telur dan Apa namanya itu Ayam Seperti apa Kesejahteraan itu Nomor satu Nah Yang harus Dilengkapi Atribut berikutnya Itu adalah Punishmentnya Rewardnya kita berikan Dan punishmentnya Juga harus Kuat Jadi Saya ambil contoh Saya tidak Melihat Saya tidak Apa Merujuk kepada KPK yang sekarang Ini kan Banyak perdebatan Tapi kalau kita Merujuk kepada Pemberatasan korupsi Di periode-periode Sebelumnya Kenapa Contohnya Tugas utama Itu kan Yang paling Menonjol itu kan Di KPK Pada saat itu Ya kan Dan Kejahsan Agung Sepertinya Tanda kutip Keteteran Untuk mengimbangi Bagaimana Kinerja Daripada KPK Dalam Pemberatasan korupsi Sekarang boleh dibilang Kebalik Ya seperti itu Nah Yang saya lihat Pada saat itu ya Ini eksepsional Pada saat itu Ini masalah Tanda kutip Ini bensinnya aja Makanya kan Sering ada keluhan Dari para Teman-teman Di Jaksa ini Bagaimana Kami bisa Mengimbangi Kejaksaan KPK Dalam melakukan Pemberatasan korupsi Jika bensinnya Tidak sama Seperti itu Anggarannya Tidak sama Kita ambil Contoh Ini kan Dua hal ini Ketika disuruh Tanda kutip Disuruh balapan Ini Kejaksaan agung Yang periode-periode Seluruh kan Keteran terus kan Selalu saja Ada Disparitas yang Sangat Sangat Luar biasa ya KPK Bisa tangkap ini Bisa Kejaksaan juga tidak Nah Cuman juga kan Kita harus melihatnya Dari sisi yang lain Bahwa Ketika Apa namanya itu Saya ambil contoh yang gampang Itu gini-gini Apa Yang ada di Kejaksaan Yang ada di KPK Pada saat itu Ini orang-orangnya sama Polisi juga Penyidiknya Jaksa juga Yang melakukan penontonan Betul kan Seperti itu kan Masuk kepada KPK Di sana Atribusi Dan Kesejahteraannya Itu Ada disparitas Dengan mereka Pada saat mereka Masih menjadi Jaksa dan polisi Sehingga oleh karena itu Mereka bisa lebih fokus Pada saat itu KPK lebih besar Ya seperti itulah Kurang lebih Nah oleh karena itu Mereka maksimal Dalam melakukan Apa namanya itu Tindak bidana Pemberantasan korupsi Nah Saya ambil contoh lagi Ketika mereka sudah Selesai BKO Di sana Dari kembalikan kepada Masuk kepada institusinya Balik lagi ke lakuannya Ada beberapa kasus kan Kita Saya gak usah sebutkan Ada satu dua kasus Yang juga seperti Balik lagi Karena apa Memang ekosistemnya Tidak menukung Untuk itu Makanya Balik lagi Saya kembalikan bahwa Ini yang mana Yang harus kita dahulukan Apakah orangnya Ya kan Atau Sistemnya Merujuk kepada yang Apa ya Terjadi di luar Sistemnya dulu Saya rasa diperbaiki Kalau tadi Bukan ke orangnya Bekukan Kemudian seleksi Anda fokus pada Sistemnya Nanti kita Mungkin ada Ya itu sistem juga Saya bisa dikatakan Sistem juga Cuma mungkin Kita harus telah Dan ada Forum-forum Forum lain Untuk lakukan itu Tapi Menurut saya Tadi kan saya bicara MA nya Bukan orang-orangnya Kita MA itu Kita reinstall Karena Ini Institusi yang kita Gak bisa percaya lagi Itu persoalannya Saya ini Orangnya gak Gak ada Gak bisa dipercaya lagi Apa sebegitu Ekstrimnya Anda yakin Ya saya harus Bicara data soal itu Karena ini kan Bicara satu Anda kan Mau mengatakan Karena wartawan ini Saya based on data Udah kita pakai Feeling aja Iya kan Kalau saya katakan tadi Bahwa ada lebih dari Satu orang Iya Salah satu yang Membuat korupsi kita Hancur-hancuran ini Adalah Karena Penegak-penegak Hukumnya Udahlah Itu kan Kita ini kan banyak sekali Wow Dan lain sebagainya Tetapi benar Karena mereka dibayar Kecil-kecil itu benar Tapi Hakim Agung itu Enggak bro Hakim Agung itu Gede Remunerasi Dan lain sebagainya Enggak Enggak kecil mereka Nah Karena itu menurut saya Pendekatan Kesejahteraan itu Hanya salah satu pendekatan Tetapi Peluang untuk mendapatkan Suap itu berlipat-lipat Dibandingkan Berapapun gaji Anda dapatkan Anda bayangkan gak Ada seorang Markus Bisa mengumpulkan uang Satu triliun Enggak pernah terbayang Sampai kapanpun Gaji dinaikkan Enggak mungkin segitu Nah sekarang Enggak mungkin kita Treatmentnya hanya itu Ini kan sudah Korupsi yang berjaringan Ini mohon maaf ya Bisa jadi Dalam Mafia BBM Eh malah dia yang Di pecat dan lain sebagainya Udah lah Di Indonesia ini Aduh ampun Nah karena itu Prabowo harus menjadi Bagian dari Pemecahan masalah Part of the Ya kan Problem Part of the solution Tapi Ya saya kan menyerah Kalau dia part of the problem juga Artinya kita gak punya harapan Untuk memberantas korupsi Hanya bisa berharap Memberantas korupsi Karena kalau dia sendiri Clear Lalu kemudian Dia bisa memobilisasi Orang-orang Kita ini gini nih Udah lah kita main Sumpah-sumpahan aja Pernah gak Anda Menyuap dan lain sebagainya Kan begitu Pernah gak Anda Terima suap Itu Itu hal yang paling clear Kan sebenarnya begitu Tapi saya tidak termasuk Ano ya Yang kecil-kecil ya Suap lalu lintas Kalau lalu lintas 50 ribu Apa 100 ribu Tapi kita bicara Tentang suap Untuk memperjuangkan Atau suap parkir Yang paling kecil loh Suap parkir Memperjuangkan proyek Dan lain sebagainya Misalnya Kita udah lah Kita bertobat lah Ya kan Tapi terus terang saja Sebagai lawyer Saya gak pernah Nyuap hakim itu Demi Allah Kenapa? Karena ada kuncinya Karena saya tidak pernah Bersidang di Pengadilan biasa Cuma di Mahkamah Konstitusi aja Baik Makanya saya bisa terhindar Dari itu semua Jadi apa yang akan Lakukan selanjutnya Tentu ini bisa Bicara soal pertanyaan Kalau tadi suap Lalu lintas Sudah terlalu mainstream Ada suap parkir Misalnya Kalau kita mendapatkan Parkir tertentu Lalu kemudian kita panggil Tukang parkirnya Kita berikan uang Itu termasuk suap juga kan? Suap Dan itu kemudian harus di Seperti itu harus ditinggalkan Makin tinggi peradaban kita Sekecil apapun Rakyat Rakyat bersuara Ya jadi Salah satu faktornya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sehingga Kumpulin dulu nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bebas berbicara Tapi yang sopan Artinya Artinya Bebas berbicara Itu yang kedua Yang penting itu sopannya Gitu kira-kira Kata Pak Prabowo Ayo Istilahnya itu Berdemokrasilah kita Tapi yang sejuk Itu artinya Yang damai Itu artinya Sejuk dan damainya itu yang penting Demokrasinya Yang kesekian Sebab apa? Sebab demokrasi itu Tidak perlu lagi diberi imbuhan Sejuk dan tenang Demokrasi itu dibuat Justru karena ingin menimbulkan Kesejukan dan ketenangan itu Demokrasi itu dibuat Memindahkan orang Mencari kekuasaan Dengan cara-cara otoriter Dengan cara-cara berdarah Dengan cara-cara Tidak punya keadaban Ke cara-cara yang lebih beradab Memindahkan orang Mencari kekuasaan Dari otot Ke akal Itulah demokrasi Karena itu Dengan sendirinya Di demokrasi itu Ada adab Ada peradaban Ada etik Ada moral Ada akal Di luar Tidak ada disitu senjata Tidak ada titik pisau Tidak ada sikap otoriter Tidak boleh anda mencacimaki Tidak boleh anda menyerang personal Dan seterus-seterusnya Itulah di dalam demokrasi itu Jadi kalau di demokrasi Masih pakai imbuhan yang sejuk Yang damai Itu artinya Dia tidak percaya Bahwa demokrasi itu Punya hakikat itu Oke Nah itu yang saya sebut sebagai Paradox Paradox Masih ada waktu saya Oke satu lagi Satu paradox lagi Kalau gitu Satu Nanti dijawab sama Tolong pancing saya Paradox apalagi Prabowo Saya akan jawab paradox Oke Nah yang terakhir Tapi sebentar ini cukup Karena nanti bingung jawabnya Bung Endersam Saya tidak tahu Apakah dia masih punya waktu bicara Closing Nanti closing state Oh iya Nah ini adalah Kalau saya mau katakan begini Tadi misalnya Akan dievaluasi Bulan ke depan Ya evaluasi ini akan jalan Tapi akan ada perubahan Saya tidak yakin Dengan Pak Prabowo Menyusun susunan kabinet Yang seperti sekarang Beliau berbicara tentang Anti korupsi Beliau berbicara tentang Demokrasi Beliau memasukkan orang-orang Yang tidak sepaham dengan dia Untuk masuk ke dalam Bacam-bacam Itu artinya sebetulnya Menunjukkan satu hal Ternyata Pak Prabowo Yang garang dalam pidato itu Yang dielu-elukan oleh Pendukungnya Seperti Noel dan kawan-kawan yang lain Sebagai orang yang kuat Yang tegas Itu ternyata Tidak sehebat itu Dalam menyusun kabinet Dalam menyusun kabinet Dia tidak lebih garang Dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya Tidak lebih kuat Dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Tidak lebih tegas Dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Lalu kenapa Ia membutuhkan 120-an orang Untuk mengelola Indonesia Pak Jokowi Sebagai orang yang Ia lanjutkan pekerjaan Hanya dibantu sekitar 34-50 orang Bagi pembantu Apakah beban pekerjaan Pak Prabowo Lebih banyak dari Pak Jokowi Jelas tidak Sebab yang namanya Melanjutkan Jelas beban pekerjaannya Jauh lebih kecil Dibandingkan yang Dilanjutkan Alias Beban pekerjaan Pak Jokowi Pak Prabowo itu Mungkin tidak lebih dari 45 Atau bahkan mungkin 40% Dengan 4 Dengan beban pekerjaan Yang sebelumnya Yang lebih besar 55 bahkan mungkin 60% Menterinya cuma 34 Itu paradoks yang lain Itu paradoks yang lain Dan oleh karena itulah Saya dalam posisi Yang tidak berharap Banyak kepada Pemerintahan Pak Prabowo Dan oleh karena itulah Kawan-kawan sekalian Mari sama-sama Kita awasi Pemerintahan ini Mudah-mudahan Dengan sikap pesimisme Kita memicu Pak Prabowo Untuk membuktikannya Kepada kita Bahwa ia lebih dari Sekedar apa yang Kita ragukan Ini sekedar cubitan Dari Bung Rai Silahkan Apa yang dikatakan Oleh Bang Rai ini Saya Ngomongnya gini aja ya Memang ada Tadi mengutip Apa yang dikatakan Oleh Bang Rai Ada optimisme Ada pesimisme Ya Ini ada Bang Rai Memposisikan dirinya Dalam Retorika Pesipisme Seperti itu Itu gak ada masalah Nah yang saya sarankan Gagasan-gagasan Bang Rai ini Mungkin bisa diimplementasikan Di 2029 Untuk Bang Rai Mencalonkan diri Menjadi presiden Di 2029 Sehingga bisa ada Komparasi Apakah Ya kan Pak Prabowo Dan Rai Rangkuti Siapa Yang lebih Make sense Untuk dipilih oleh masyarakat Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita bicara Dari angle Optimisme Tadi Presiden Soekarno Sudah pernah Mengatakan bahwa Gantungkanlah Cita-citamu Setinggi langit Dan jikapun Engkau gagal Maka Engkau akan Jatuh Di bintang-bintang Artinya apa Gak ada yang Salah dengan Optimisme 8% Tadi Ya kan Kalaupun Anggaplah Ada kekurangan Dan lain sebagainya Jatuhnya Yang mungkin Di 7% Atau 7,5% Apakah itu Buruk Tidak Ya kan Tapi Memang Untuk membangun Suatu Pemerintahan itu Memerlukan Orang-orang Yang optimis Prabowo Subianto Harus Merangkul Orang-orang Yang optimis Bukan Orang-orang Yang pesimis Nah seperti itu Jadi Nah Oleh karena itu Ya kan Terlepas dari latar belakang Ya Para Menteri Wakil Menteri Dan susunan kabinet Yang lainnya ini Latar belakangnya bagaimana Seperti yang Dikatakan oleh Bangri tadi Perlunya Dilakukan Retreat di Hambalang itu Eh sorry Di Magelang Kemarin itu Itu untuk Menyatukan Dan mempertegas Bahwa Oke Kedepan Ya kan Kita adalah Supertim Ya kan Ikut Tanda kutip Arahan saya Tidak boleh Ada Apa nama itu Agenda Mercusuar Yang keluar Daripada Apa yang sudah Ditetapkan oleh Presiden Dan Oleh Beliau Kedepannya Jadi artinya apa Memang satu arah Ya Kita harus juga Flashback Ke belakang Beliau mempelajari Bahwa Di Pemerintahan Pak Jokowi Sebelum-sebelumnya Terjadinya Contoh Ya Terjadinya Resafel itu Bukan hanya disebabkan oleh Masalah Kinerja saja Tapi Ada menteri-menteri Yang tidak ikut Imamnya Oke Gitu loh Yang tidak ikut Imamnya Imamnya tidak kepada Presiden Tapi kepada orang lain Nah Ini Bukan saya yang Ngomong Ini yang ngomong Adalah Politisi PDIP Yaitu Pandana Baban Jadi Hal-hal Seperti itulah Yang ingin Beliau Terapkan Kita harus Kedepan Satu visi Misinya Sama Tidak boleh Belok-belok Sampai akhirnya Beliau Secara Strategik Membuat suatu Badan khusus Investigasi Dan monitoring Ya kan Untuk Yang berada Langsung di bawah Meliau Dan orang itu Ada orang kepercayaan Beliau Untuk melihat Kenerja-kenerja Daripada para menteri ini Supaya Ini gak melenceng Kemana-mana Gak punya program sendiri Gak bocor APBNnya Dan selain sebagainya Dan Mudah-mudahan Ini berjalan Ini bukan 10 hari 20 Oktober Ini 29 Oktober Cuman 9 hari Kalau Cuman 9 hari Kita udah pesimis Ya Perut saya juga Jadi Asam lambung saya Jadi naik ini Ya kan gitu ya Jadi artinya Penutup Bang Jangan pula closing Sama dengan perjataan awal Ya kan Artinya Saya 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 Abang kan udah closing tadi Ya kan Biar saya Jadi Artinya apa Optimisme itu Bagi Civil society Harus tetap ada Harus tetap ada Tapi Kontekstual dan objektif Itu saja Saya Sedikit Bung Sedikit Waktunya gak habis Waktunya gak habis Sambung lagi nanti Karena jatah bicara saya Masih sedikit kan Tapi waktu udah habis Saya mau katakan begini Sebelas poin Kalau Pak Prabowo mau solid Jangan masukkan orang yang berbeda Dengan dirinya Ke dalam kabinet Itu pertama Yang kedua Peradok yang lain Yang saya mau katakan Yang terbaru nih Itu dana Retreat itu dari mana Dan agenda retreat itu Agenda negara apa enggak Silahkan jawab Karena ini Kaitan gini Teruskan juga jawabannya Itu kan tadi kan Sebenarnya sudah terjawab Dengan sendiri Apa yang saya katakan Udah masalah agenda retreat Ya kan Ini Masyarakat yang menilai Agenda retreat itu Uang pribadi beliau Case close saya rasa Adik-adik sini Kalau diomongin masalah itu Nanti kalau pakai uang APBN Salah lagi Ya kan Nah pertanyaan berikutnya Itu agenda negara apa enggak Bang Bang Balik lagi bang Iya itu agenda negara Abang harus lihat dulu Ya Political will Dan hati sanubari beliau Itu ingin supaya Ini berjalan Saya juga mempertanyakan ini Melalui hati Hati nurani saya Saya tahu Abang kalau Itu Agenda negara apa tidak Bang Rey Jawabannya kan Atau tidak Ketika Menggunakan duit APBN Abang pasti jawabannya juga berbeda Saya mau tanya Jangan itu Jangan Enggak bisa Karena abang posisinya udah beda Apakah itu agenda negara atau tidak Saya enggak akan jawab itu Oke Abang akan tidak objek Biarkan ini menjadi nanti Perlebatan lain di waktu Abang Sekarang saya tanya ke adik-adik Kalau iya agenda negara Menggunakan APBN Dengan menggunakan uang pribadi Pilih mana Kalau iya agenda negara Sekarang ingin tanya-tanya Pribadi atau APBN Itu yang saya mau jelaskan Oke Salah lah kalau APBN Nanti kalau diberanggap mengreng Dibiayai oleh pribadi Wajib dicatatkan Sebagai uang pemasukan terhadap negara Oke kita akan kembali saat lagi Tampak bersama kami Dan bersuara Satu segmen lagi kita akan tambah Oke baik Tampak bersama segmen Karena udah banyak Nanti tapi closing statement lagi Akhirnya saya bisa meredakan sedikit Diskusi ini Bagi Anda di closing statement Bung Panel Silahkan Terima kasih Aiman Senesanya buat Siapa nih Rai dan Ubet Sekali pesimis Tetaplah kalian pesimis Karena pesimis kalian juga dibutuhkan Oleh negara ini Ya Untuk Memicu Pemerintahan ini Bekerja lebih baik Jadi sekali pesimis Tetaplah kalian pesimis Tapi Saya tetap menjadi bagian yang optimis Ya Karena Kita sama-sama saksikan Di hari pelantikan Bapak Prabowo Gibran Jutaan orang Tumpah ke jalan Dan menurut saya itu adalah Ekspresi Rakyat yang Orisinil Dan sedikit Terselip tentu Harapan Ya Ekspektasi dari rakyat Terhadap pemerintahan ini Nah di kesempatan ini Bung Aiman Di closing statement ini Saya juga sedikit Coba merespon yang disampaikan Bung Ray Pak Prabowo Kenapa ngambil Tim atau pembantu Yang tidak Sepemahaman Atau Kemarin Pada saat pilpres Berbeda Kenapa di Angkut menjadi Bagian dari kabinet Jadi Bung Ray Bapak Prabowo Subianto ini Orang yang sangat Percaya Terhadap jalan Politik persatuan Ya Sangat percaya Dengan jalan Politik persatuan Yang Sudah ditempu oleh beliau Dan jalan politik persatuan Yang dipertontonkan Ke kita Itu dilakukan Sejak 2019 Ya Jalan politik persatuan Beliau dengan Pak Jokowi Ya Iya Kenapa Beliau mengambil Jalan politik persatuan Karena beliau Percaya Bahwa lompatan Sebuah bangsa Hanya bisa terjadi Apabila bangsa ini Bersatu Itu kata kuncinya Dan beliau Konsisten di situ Ya Jadi beliau Mengajak seluruh Komponen bangsa Untuk terlibat Ya Membangun bangsa ini Supaya bisa take off Menjadi Bangsa yang maju ke depan Lalu yang kedua Bung Aiman Di kesempatan kali ini Juga saya Sama seperti Teman-teman semua Penuh harapan Salah satu harapan saya adalah Pemerintahan ini Kedepan bisa fokus Ya Kalau tadi Bung Ubet dan Prof Refli Fokus ke Apa Pemberatasan korupsi Itu juga bagian dari Rakyat bersuara Saya juga Rakyat bersuara Yang berharap juga Pemerintahan Prabowo Gibran ini Kedepan saya harap Fokus di Pembangunan SDM Yang unggul Ya Salah satu Salah satu ya Salah satu Program Unggulan beliau adalah Makan bergizi gratis Ya Bagi 15 sampai 20 juta Anak sekolah Ini penting Ya Ini sebuah hal yang penting Ini peristiwa kolosal Ya Dan harapan saya Ini bisa Berjalan dengan baik Sehingga Apa namanya Generasi penerus ke depan Ya SDM-SDM kita lebih Kompetitif Lebih unggul Kenapa begitu? Karena Hari ini kita Hidup di tahun 2024 6 tahun lagi 2030 Kita akan Menghadapi Yang namanya Momentum bonus demografi Ya Jadi Waktunya sangat Pendek Untuk Pemerintahan hari ini Mempersiapkan SDM unggul Karena Tanpa Kita Menyongsong Momentum bonus demografi ini Tanpa mempersiapkannya Maka cita-cita Indonesia Mas 2045 Tidak akan Kita bisa Raih Kita tidak akan bisa Capai Saya pikir itu Bung Aiman Terima kasih Tidak boleh ditanggapi ya Sedikit aja Saya tanggapi Sedikit aja Jadi Slogan bangsa ini Harus kita ingat Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi Bersatu Jadi yang ditekankan itu ada perbedaannya Tapi perbedaan itu menuju Kesatuan Oleh karena itulah yang disebut dengan Persatuan Bukan berarti tidak berbeda Maka biarkanlah Mereka yang mengatakan Kami mau perubahan Di luar sana Yang mengatakan Kami tidak milih Prabowo Di luar sana Jangan dimasukkan Kedalam satu kotak semua Kalau masuk ke dalam kotak semua Tidak ada lagi Namanya perbedaan Dan itu satu Di dalam tradisi ilmu pengetahuan Peradaban itu maju Kalau ada perbedaan Ada Tesa Antitesa Dan sintesa Lah kalau semuanya Tesa Antitesanya siapa Makanya tadi saya Sampaikan Aiman Sekali pesimis Tetaplah pesimis Karena itu juga Bermanfaat Menghargai Dan memposisikan Orang yang berbeda Tetap di luar Bang Reh gak tau deh Di awal Saya tadi itu Antitesa loh Saya kira gini Mungkin beliau telat tadi Saya salah Saya memberikan sempatan Dari awal tadi Sayang terlambat sih Soalnya Karena kalau Reh Tiba-tiba optimis Saya malah curiga Serius Jadi konsisten pesimis Saya kira Bingke pesimis dan optimis Ini bingke yang keliru juga Karena sebetulnya Yang kita gunakan Jadi Bang Refi Tadi Bang Refi Tadi ngomong Apa namanya Saya kasih argumen Coba menguji optimisme saya Saya kasih argumen Jadi sebetulnya Yang kita lakukan itu Menggunakan Critical approach Paradigm Jadi bagaimana kita Menggunakan Pendekatan kritis Di dalam Melateralitas Paradigma kritis Paradigma kritis Bukan Kemudian dibingke Sebagai bagian Dari pesimisme Karena justru Dari critical thinking itu Kita bisa melahirkan Optimisme baru Jadi jangan juga Kemudian dianggap Bahwa Sikap kritis itu Pesimisme Lalu Maknanya menjadi negatif Itu keliru besar Bahwa Apa yang kita lakukan Ada bagian penting Dari membangun Ide baru Itu poin pertama Yang kedua Saya kira Dengan pendekatan kritis itu Kemudian Melahirkan Satu analisis Yang dalam Bahwa Apakah kita Bisa Melahirkan Optimisme Dengan Performa Struktur kabinet Yang seperti sekarang Saya mau katakan Kabinet ini Membawa beban Yang sangat berat Karena Kalau saya hitung Kira-kira 5-10% Dari menteri-menteri Yang ada sekarang Itu bermasalah Ada yang pernah Bermasalah dengan Hukum Ada yang pernah Bermasalah dengan Korupsi Dan lain-lain Bagaimana kita Bisa percaya Pada kabinet Yang diantara Menteri-menterinya Pernah bermasalah Di area hukum Bahkan Pernah bermasalah Dalam Kasus-kasus Korupsi Itu kan menjadi sulit Untuk membangun Trust publik Itu juga menjadi sulit Untuk membangun Kepercayaan dunia internasional Pada kabinet Jadi kritik ini Based on data Faktanya memang itu Kemudian yang kedua Dengan Dengan Posisi yang semacam itu Apakah kemudian Mampu Prabowo Mengimplementasikan Narasi radikalnya Tentang Pemberantasan korupsi Sampai Kakar-akarnya Saya cukup Kritik disitu Bahwa Narasi itu Menjadi sangat sulit Karena ada beban moral disitu Apalagi misalnya Ya saya mau katakan Bahwa pasangan Prabowo Gibran Memang membawa Beban moral Prosesnya Apakah kemudian Mampu misalnya Misalnya nih Mas Apakah KPK Nanti di dalam Proses pergantian Nanti setelah seleksi baru Kemudian mampu Membongkar Kasus-kasus korupsi Yang pernah saya laporkan Ke KPK Ini PR besar Anda beberapa kali Melaporkan Saya beberapa kali melaporkan Termasuk keluarga istana Termasuk yang dulu Maksudnya kan Ya termasuk yang Menjadi wapres sekarang Apakah Prabowo Berani menegakkan itu Setidaknya Prabowo Apakah berani Membuka pintu Buat KPK Untuk meletakkan Persoalan itu Secara adil Apakah keluarga Istana ini Kena perkara Betul korupsi Atau tidak Minimal pintu itu Dibuka Apakah itu ada Gratifikasi Atau tidak Pintu itu dibuka Nah itu Anda Kritis atau Mesimis Oh Itu pendekatan kritis Dengan pertanyaan Orang belum jalan Baru sening Salah satu cara Untuk membuka Pikiran kritis Dengan pertanyaan Saya akan bertanya Apakah Prabowo Bisa Membuka pintu itu Untuk meletakkan perkara Ini secara adil Jawabnya kapan Ya Isa bertanya Kan Prabowo Sekarang apa nanti Jawabannya adalah Tindakan-tindakan Kongrik dari Prabowo Apa Oke Saya lanjutkan Ya optimisme Ya pasti rasional Tidak selalu Terus Anda Saya uji Apakah Anda Optimis itu rasional Misalnya Bagaimana Rasionalisasi D8% itu Kan tidak ada Jadi itu persoalan Jadi pasus saya Oke saya belum lanjutkan Bila hari ini Kita jawab Atau Kita gak diskusi 8% bisa tercapai Atau tidak Iya kan Lu kan untuk menguji Apakah itu bisa tercapai Atau tidak Logikanya gimana Logika ekonominya Seperti apa Itu penting Penjelasan rasional Itu sangat penting Untuk membawa optimisme Oke Baik Baik Lalu yang terakhir Ya Apakah juga Pemerintahan baru itu Akan mampu Menelesaikan Perkara 12 pelanggaran Hambrat Sementara Menurut putusan Pemerintahan sebelumnya Presiden Jokowi Pada bulan Januari 2023 Menyebutkan Ada 12 pelanggaran Hambrat Termasuk di dalamnya adalah Kasus peristiwa 97-98 Dan tahun 1998 Saya hanya bertanya disitu Dengan posisi semacam itu Maka kita menjadi sulit Untuk bisa Meyakini Bahwa pemerintahan ini Bisa mengurai Secara detail Bagaimana Pelanggaran Hambrat itu Diselesaikan Nah kalau begitu Perterbesar Jawabannya apa Anda kritis atau pesinis Itu pertanyaan Perterbesarnya adalah Perterbesarnya adalah Kan solusi utamanya adalah Bagaimana pemerintahan terbaru ini Mampu melahirkan Undang-undang Komisi Kebenaran Dan rekonsimasi Apakah undang-undang itu Akan menjadi agenda penting Dari pemerintahan ini Saya kira Pertanyaan kritis itu Akan bisa menjawab Apakah kita bisa optimis Atau pesimis Terima kasih Nanti saya berikan sempatan Karena Ini dua Dua yang Bukan pesimis Dua yang kritis Begini Anda ya Jangan terjebak pada Sebuah terminologi Pesimis Optimis Kemudian Negatif Positif Itu Resultantnya bisa nol Sebenarnya Akhirnya ujung-ujungnya Kita omor-omor aja Karena kita tidak Based on data yang solid Sesungguhnya Jadi gini Kalau kita bicara tentang Critical thinking Bukan Maksud saya Kan saya sudah mengatakan Pendekatan Maksudnya Tetapi Yang Anda lakukan adalah Seolah-olah pesimis itu jelek Optimis itu bagus Bukan begitu Saya tidak pernah mengatakan demikian Pendekatan itu Bisa dari sudut manapun Dan resultantnya Bisa aja nol Karena kita tidak Berdasarkan data yang valid Misalnya Saya ingin mengatakan Yang namanya critical thinking Itu adalah cara berpikir Untuk melihat sesuatu Dan itu tradisi ilmiah Jadi kalau Anda mengharapkan Orang-orang yang Dalam hidup tradisi ilmiah Seperti Ubed Untuk ngikutin saja Tidak begitu Karena Di dalam sebuah Hal yang baik pun Tetap saja dia berpikir Eh ada apa Di balik ini semua Itu namanya Tradisi critical thinking Nah itu Itu sebuah tradisi yang baik Ilmu pengetahuan Negara besar itu Maju dengan critical thinking Itu satu Yang kedua Saya bicara tentang Rekomendasi ya Kedepan Untuk menunjukkan bahwa Misalnya Kalau kita kaitkan dengan Agenda Pemberantasan korupsi Disitu akan bisa terjawab Apakah kita bakal Pesimis atau optimis Kan begitu Kan pendekatan Misalnya begini Ini ada 6 bulan Evaluasi 6 bulan dulu Saya mengatakan 3 menteri ini Tidak boleh dipertahankan Harus dipecat Satu Yang tidak perform Oke Yang kedua Yang tidak loyal Kepada presiden Yang ketiga korup Kalau tiga itu Berdasarkan sebuah evaluasi Yang objektif Dengan fakta dan data Yang Bisa dipertanggungjawabkan Lalu tiba-tiba Yang korup Tidak diambil Tindakan Diberhentikan Wajar Kalau kita pesimis Terhadap Pemerintahan Kedepan Kalau orang yang Tidak perform Yang buruk Kerjanya Tapi karena dekat Dengan presiden Dipertahankan Wajar Jadi pesimis Dan optimis itu Bisa berubah Seiring dengan waktu Saya misalnya Underestimate Dengan nol Ya kan Noel Ah ini penjilat Ini orang Tapi begitu dia Ngomong Boleh juga Kayaknya orang Tapi My critical thinking Mengatakan Ini lip service Atau sungguh-sungguh Track recordnya Gimana Pernah terima Suap gak Pernah main perkara Kan itu Sama You are All of you Kan begitu Kalau anda bicara Pesimis dan Optimis dalam Pemberantasan korupsi Kita tanya Kamu pernah main perkara Enggak Pernah terima Suap Enggak Kan Kalau seandainya Kita Prabowo Bisa merkul Orang-orang Yang tepat Di dalam Pemberantasan korupsi Itu Waduh Saya akan Dengan senang hati Waduh Saya optimis Nanti Indeks persepsi Kita akan Bukan 3-4 lagi Tapi 5-1 Artinya negara kita Negara yang tidak korup lagi Kini 3-4 masih 3-4 itu negara korup Masih Nah Bisa gak misalnya Kalau diletakkan Satu indikator Bisa gak Prabowo lompat Ke 5-1 Misalnya Iya kan Itu angka yang Sangat optimis kan Tetapi Perangkat Mencapai Yang 5-1 Itu kita lihat Siapa sih Kapolri-nya Siapa sih KPK-nya Bagaimana Jaksa Agung-nya Bagaimana Menteri-menteri yang direkrut Dan lain semuanya Nah Dari situlah kita Punya jawaban Jadi Tidak semudah itu Kita bilang Pesimis dan optimis Saya tidak mau terjebak Untuk Kemudian digiring Makanya saya bilang Ini kita Ini masih Omon-omon semua Karena kabinet Baru 10 hari 10 hari Bukan 9 hari ya Tanggal 20 harus dihitung Itu hari pertama Baru 10 hari kabinet Dan yang kita bisa lakukan Itu adalah Prediksi Prediksi Bukan evaluasi Tapi prediksi Tetapi prediksi Itu kan berdasarkan Data yang kita punya Perangkat analisis Yang kita punya Data yang kita punya Yang 10 hari tersebut Dan pemikiran kritis Iya dan critical thinking Kabinet ke 9 hari Di latihan tanggal 21 Kita saya bicara Mengenai Prabowo Iya kan Enggak Prabowo kan Nah Karena dalam sistem Dua-duanya benar Sebenarnya Dalam pemerintahan sistem Pemerintahan Iya Dalam pemerintahan Presidensial Sebenarnya kita harapkan Itu adalah presidennya Oke lah Soal kabinet 9 hari Presidennya 10 hari Nah karena itu Kita hanya bisa Melakukan Prediksi Itu sama dengan Komentator sepak bola Iya kan Yang memprediksi pertandingan Belum tentu benar dia Walaupun perangkat datanya baik Saya Sebagai terakhir Saya ingin Menyampaikan Apa yang disampaikan Indra Gunawan Indra Gunawan itu adalah Pelatih Tunggal Putra Indonesia Yang berhasil Mengantarkan Alan Budi Kusuma Kemudian Ardi B. Wiranata Bulu Tangkis Hermawan Susanto Bulu Tangkis Mendapatkan Emas Perak Perunggu Di Olimpiade Pertama kali di Barcelona Tahun 1992 Saya Wartawan olahraga Pernah Saya tanya Kok Kok Indra Itu Gimana Kemarin Hebat sekali Strateginya Kita gak pakai Strategi katanya Begitu kita lihat Pool Katanya udah kita nyerah Kenapa Ini Poolnya Tidak menguntungkan kita Lawan Zoujin Hua Kan ada Wu Wenkai Dan lain Pemain-pemain Ini namanya Zoujin Hua Itu kalau dalam keadaan top form Gak ada yang bisa mengalahkan dia Karena Dianggap teknik dia di atas rata-rata Itu namanya Zoujin Hua Nah Tetapi toh kita menang Jadi menang tuh ada faktor lain Laki Kan begitu Iya kan Perencanaannya Perencanaannya sebenarnya buruk Tapi faktor laknya tinggi Nah Karena itu saya Bawa kita juga Fakta data Analisisnya udah benar semua Tapi tiba-tiba ada Bencana alam Faktor geopolitik Dan lain sebagainya Oke Karena itu Saya Tetap akan Terus Berpikir kritis Untuk melihat pemerintah Ini ke depan Memberikan rekomendasi Memberikan catatan Yang Korup dipecat Yang tidak perform Saya harap juga dipecat Yang tidak loyal juga Harusnya dipecat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup saya pikir ya Baik Terima kasih Dan pemirsa Sejarah baru Lahir Kabinet merah putih Yang genap Lebih dari sepekan Dikukukan menjadi Kabinet terbesar Sejak tahun 1966 Silam Kemiskinan Pengangguran Kesehatan Dan kesejahteraan Adalah PR Besar Untuk dientaskan Kita lihat ke depan Saya Ayman Ucaksono Sampai jumpa Di Rai Bersuara berikutnya Salam Terima kasih 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 telah menonton!